Zhang Ruochen diberitahu bahwa tidak ada ruang untuk perbaikan ketika kipulnya penuh dan wilayahnya telah mencapai puncaknya. Sangat disayangkan bahwa hanya ada satu banteng pendek dari alam tertinggi. Ini bukan karena tubuh seni bela diri saya tidak cukup kuat untuk mengeluarkan kekuatan seratus banteng, tapi teknik bela diri saya hanya kelas menengah dari panggung manusia dan tidak memiliki kekuatan, kata Zhang Ruochen. Sebuah cahaya menerobos pikiran Blackie dan mengeong. Ia berkata, ya, saya lupa bahwa ada teknik bela diri yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Mengapa Anda berlatih hanya satu teknik bela diri panggung manusia kelas menengah sampai sekarang? Jika teknik bela diri yang Anda latih adalah spiritual kelas rendah, Anda bisa mengeluarkan seratus kekuatan banteng. Saya tidak membutuhkan spiritual kelas rendah. Panggung manusia kelas unggul sudah cukup, yang akan membantu saya untuk mengeluarkan seratus kekuatan banteng dan mencapai alam tertinggi dari alam kuning, kata Zhang Ruochen. Aneh bahwa seseorang membuka 36 meridian tetapi masih belum mencapai alam tertinggi. Hanya dengan berlatih teknik bela diri, latihan dan tubuh seni bela diri bersama-sama, seseorang dapat mengeluarkan kekuatannya yang paling kuat. Ketidakhadiran apapun tidak akan mengarah ke alam tertinggi. Adapun Zhang Ruochen, dia telah mencapai alam kuning baik dalam latihan dan tubuh seni bela diri, tetapi teknik bela dirinya masih lemah saat dia berlatih naga dan gajah prajnapalem hanya untuk level 2, yang hanya milik pertengahan teknik bela diri kelas. Peran utama dari keterampilan pedang suci adalah pedang, bukan orang yang penting untuk latihan teknik bela diri spiritual kelas rendah. Jika Zhang berhasil melatih naga dan gajah prajnapalem ke level 3, naga dan gajah kembali ke bumi, bisa jadi hal yang mudah baginya untuk menambah kekuatan seekor banteng yang dia butuhkan. Tahapan terakhir dari naga dan gajah prajnapalem pasti sulit untuk dipraktekkan. Misalnya, Zhang telah berlatih 3 tingkat 3 naga dan gajah kembali ke bumi, selama beberapa hari tetapi masih tidak bisa membuat kemajuan. Saya membutuhkan pengalaman bertempur dan di istana kerajaan, saya tidak dapat menemukan orang lain untuk melatih telapak tangan saya. Jadi, karena kurangnya latihan, saya belum berhasil mencapai tingkat ketiga dengan sukses. Jika aku pergi dari sini dan berolah raga di luar, aku akan kehilangan perlindungan dari pangeran komando Yun Wu dan ratu akan berusaha membunuhku. Bingo, aku tidak harus keluar. King Maun muncul di benaknya. Keluarga kerajaan memelihara banyak binatang buas di King Maun dan kebanyakan dari mereka adalah binatang buas tingkat pertama dan kedua. Zhang bisa bertarung dengan mereka. Ia berharap bisa mempraktekkan naga dan gajah Prajnapalem dengan sukses secepatnya, setelah itu ia bisa bertarung dengan binatang buas. Zhang Ruochen telah berlatih di ruang internal Time and Space Pinel selama 25 hari, yang setara dengan 8 atau 9 hari di luar. Dia berjalan keluar dan melihat Yun menunggunya. Yang mulia, Le telah pulih, termasuk lengan dan kakinya. Tapi dia tetap terlihat kusam, hanya duduk di tangga batu atau menggambar di tanah seharian penuh, kata Yun. Zhang Ruochen menghela nafas dan berkata dengan rasa kasihan, beri dia 200 koin perak dan kirim dia pergi. Apakah dia bisa keluar dari dilema ini atau tidak tergantung pada dirinya sendiri, dan tidak ada yang bisa membantu. Kalau begitu aku akan mengirim dia keluar, kata Yun. Melihat kepergian Yun, Zhang Ruochen jatuh ke dalam meditasi dan dia menghentikan Yun. Yun, tunggu, aku ingin bertemu dengannya sekali lagi. Yun menunjukkan sedikit kegembiraan dan mengangguk, memimpin Zhang Ruochen kekediaman Le. Seperti gambaran Yun, Le sedang duduk di tangga dan menggambar Lin Ning Shen di tanah. Berkali-kali, namun, matanya kosong dan dia hanya menggambar secara naluriah. Dia bahkan tidak menyadari pendekatan Zhang. Zhang Ruochen memandang pemuda ini dan bertanya, di mana pedang Anda. Le duduk diam dan bergumam, garis meridianku semuanya rusak dan aku tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat pedang. Jadi, kamu juga hancur? Tanya Zhang Ruochen. Tentu saja jawab Le lamban. Zhang Ruochen bertanya, tetapi Anda memiliki kekuatan untuk menggambar gambar ini. Jika Anda memiliki hati yang agresif, Anda harus berhasil. Tapi sekarang Anda merendahkan diri Anda sendiri. Le menggigit bibirnya erat-erat dan berkata, saya tidak merendahkan diri saya sendiri, saya tidak. Zhang Ruochen melihat foto-foto di tanah. Kamu mengubah dirimu menjadi sia-sia bagi wanita kejam ini. Sepertinya aku melebih-lebihkanmu. Zhang Ruochen berjalan ke tangga dan menghancurkan gambar Lin Ningxian dengan kakinya. Le menangis dengan sepasang mata merah besar, apa yang kamu lakukan? Dia tidak memperlakukanmu sebagai laki-laki, kenapa kamu melihatnya sebagai Dewi? Apakah kamu tidak lebih baik dari omong kosong? Zhang Ruochen berkata, jika kamu tidak menyelamatkan hidupku dua kali, aku akan membunuhmu, kata Le. Zhang Ruochen tertawa, omong kosongmu tidak bisa membunuhku bahkan jika kamu berlatih selama 10 tahun, hahaha. Aku bukan orang buruk. Le melolong keras dan Ki Asli bergegas ke tangannya sehingga dia bisa memegang tongkat bambu, menusuk hati Zhang Ruochen. Ki Aslinya membuat tongkat lunak lebih tajam dari pedang besi. Ledakan, Zhang Ruochen bereaksi dengan satu telapak tangan. Meledak di udara, Le meludahkan darah dan kemudian jatuh ke tanah dengan tongkat yang patah. Zhang Ruochen berkata, sekarang aku telah memukulmu sampai mati dan mempermalukanmu. Apakah Anda masih memperlakukan saya sebagai penyelamat Anda? Awo, melolong seperti serigala, Le berdiri dari tanah dengan dua mata merah. Dia berlari ke Zhang Ruochen lagi dan membidik lehernya. Dengan tangannya sebagai pedang, Zhang Ruochen memotong leher Le dan menghajarnya ke udara lagi. Bang, bang, Le menjadi semakin gila, dia menyerang Zhang Ruochen lagi dan lagi dengan kekuatan yang lebih kuat. Namun setiap kali dia yang dipukuli oleh Zhang Ruochen, dia tidak bisa menyentuh Zhang Ruochen bahkan sedikitpun. Berdiri jauh, Yun sangat khawatir tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Dia tahu bahwa Zhang Ruochen sedang mencoba untuk mengalahkan Le hingga tersadar. Satu jam kemudian, Le jatuh ke tanah dan terengah-engah lagi dan lagi. Zhang Ruochen berjalan mendekat dan berencana untuk memukulnya sekali lagi. Berhenti, teriak Le. Zhang Ruochen berubah senang dan menarik tinjunya saat dia berkata, kamu memilih untuk tetap menyianyaiakan. Le menggelengkan kepalanya dan berkata, saya seorang pendekar pedang, sama sekali bukan saya omong kosong. Sejujurnya, saya sudah jelas saat pukulan pertama Anda mendarat, terima kasih. Tidak perlu berterima kasih padaku. Itu milikmu sendiri yang membawamu keluar dari bayang-bayang. Zhang Ruochen membantu Le berdiri dan tersenyum, apa rencanamu selanjutnya? Le menjawab dengan sedih, meridian saya semuanya telah rusak. Saat ini, saya ditakdirkan untuk tidak bisa masuk ke alam hitam. Namun, saya tidak ingin menyerah, saya akan mencari dosis spiritual yang dapat menghubungkan kembali meridian saya. Zhang Ruochen berpikir sejenak dan berkata, garis meridian yang rusak tidak selalu berarti buruk bagimu. Saya memiliki serangkaian latihan khusus, yang tidak dapat dilakukan oleh orang biasa, tetapi orang yang meridian rusak dapat melakukannya. Anda mungkin berhasil mempraktikkan latihan ini dengan kemauan yang kuat. Tiba-tiba mata Le bersinar terang dan dia bertanya, bagaimana jika saya berhasil? Jika Zhang Ruochen tidak memberitahunya berita ini, dia mungkin tidak punya harapan. Seperti kepompong menjadi kupu-kupu, Anda mungkin memiliki masa depan yang cerah, kata Zhang Ruochen. Sambil berlutut, Le berkata dengan emosional, terimalah rasa terima kasihku. Setelah itu, Le berkata dengan tegas, saya sekarang berhutang tiga nyawa kepada Anda jika suatu saat Anda membutuhkan bantuan saya, saya tidak akan ragu-ragu. Zhang Ruochen menganggup dan memberikan formula sihir nonuple samsara kepada Le secara langsung. Formula sihir nonuple samsara secara menakutkan lebih kuat daripada Tianhe Scripture yang diberikan kepada Putri Komando ke-9. Tetapi Zhang Ruochen tidak khawatir apakah Le akan membiarkannya atau tidak. Le segera mengasingkan diri untuk menyempurnakan formula sihir nonuple samsara dan kematian. Yun menjaga kesehariannya. Sudah waktunya bagi Zhang Ruochen untuk pergi ke King Maun untuk berlatih Dragon and Elephant Returning to Earth. Menemani Zhang Ruochen, General Gekian pergi ke King Maun juga untuk melindungi Zhang Ruochen dari upaya pembunuhan apapun. Zhang Ruochen memasuki hutan yang tidak bisa ditembus, langsung menuju ke binatang buas kelas superior tingkat pertama. Binatang buas biasa bukanlah ancaman baginya, dan hanya binatang buas kelas superior yang bisa menjadi lawannya. Setengah hari telah berlalu, Zhang Ruochen bertemu dengan monster buas kelas superior pertama, Thunderstorm Leopard. Macan tutul badai agak ganas di antara monster buas kelas superior dan memiliki kekuatan untuk membunuh seorang prajurit Rilem Kuning. Ledakan, Zhang Ruochen menamparnya sampai mati. Zhang Ruochen tidak puas melihat tubuhnya, mereka terlalu lemah untuk melatih teknik telapak tangan saya, saya harus mencari binatang buas tingkat dua. Dia berjalan lebih dalam ke King Maun. General Gekian bersembunyi jauh dan melihat Zhang Ruochen membunuh macan tutul petir, pangeran ke-9 sangat kuat. Saya terlalu khawatir tentang hidupnya. Tidak ada kecelakaan yang akan terjadi jika binatang buas tingkat kedua tidak muncul. Dia khawatir tentang keselamatan Zhang Ruochen, jadi dia diam-diam mengikutinya di tempat yang jauh ke King Maun. Setelah berlatih di King Maun selama tiga hari, Zhang Ruochen telah membunuh 13 monster buas level 1 kelas superior dan 25 monster buas level 1 kelas menengah. Akhirnya, dia menemukan binatang buas tingkat kedua pertamanya, seekor naga perak singa. Seekor binatang buas tingkat dua setidaknya berada di level prajurit alam hitam. Kekuatan serangan singa naga perak sebanding dengan prajurit alam hitam tingkat lanjut, kecepatannya juga sebanding dengan prajurit alam hitam tingkat lanjut, dan kekuatan pertahanannya sebanding dengan prajurit alam hitam tahap awal. Secara keseluruhan, singa naga perak memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika seorang prajurit alam hitam tahap pertengahan bertemu, itu pada dasarnya akan menjadi hukuman mati. Selain Zhang Ruochen, jika ada prajurit lain di penyelesaian alam kuning yang bertemu dengan singa draung perak, bahkan jika mereka membentuk tim elit beranggotakan 20 orang, mereka masih akan musnah. Ao, singa naga perak meraung keras dan gelombang suara dari mulutnya menjadi badai yang menghancurkan. Di tanah, debu dan bebatuan beterbangan, sementara pepohonan di sekitarnya tertiup angin, dan semua daun rontok hanya menyisakan cabang-cabang yang lepas. Dengan hanya raungan keras, itu bisa mengejutkan semua prajurit di bawah tahap lanjutan alam kuning menjadi pingsan. Singa naga perak memiliki tinggi 4 meter dan panjang 6 meter. Dibandingkan dengan singa biasa, ukurannya jauh lebih besar. Itu seperti gunung perak kecil yang berdiri di depan Zhang Ruochen. Sepasang mata singa peraknya sebesar kepala Zhang Ruochen, dan memancarkan aura haus darah. Ledakan, setiap langkah yang dilakukan di atas tanah membuat bumi sedikit bergetar. Zhang Ruochen bangkit dan melompat, mendarat di punggung singa naga perak. Mengumpulkan ki aslinya, dia mengarahkan serangan ke kepalanya. Naga perak singa, yang sangat cerdas, langsung menyadari bahayanya. Jadi, mendorong dengan keempat kuku pada saat yang sama, ia melonjak ke depan, mencapai kecepatan 30 meter per detik, sangat cepat. Karena lengah, Zhang Ruochen kehilangan keseimbangan dan jatuh dari punggung binatang itu. Dia menyerang dengan satu tangan ke tanah dan langsung berdiri tegak. Dia mundur sampai 3 meter dan berhenti. Namun, dia tetap waspada. Kedua kakinya sedikit ditekup dengan ki asli berkumpul di telapak tangannya. Itu memang singa naga perak dewasa yang kecepatannya telah mencapai 30 meter per detik. Prajurit normal yang telah mencapai penyelesaian alam kuning bisa mencapai kecepatan 20 meter per detik atau lebih. Prajurit berbakat yang telah mencapai penyelesaian alam kuning bisa mencapai kecepatan 22 meter per detik. Bahkan Zhang Ruochen hanya bisa mencapai kecepatan 27 meter per detik, suatu prestasi yang sudah luar biasa. 30 meter per detik dan 27 meter per detik tidak jauh berbeda, tetapi pada kenyataannya, perbedaannya sangat besar. Jika Zhang Ruochen dan singa naga perak berkompetisi dalam lomba lari 100 meter, pada saat singa naga perak telah mencapai titik akhir, Zhang Ruochen masih berada 10 meter di belakang. Artinya, jika kekuatan Zhang Ruochen tidak bisa mengalahkan singa naga perak, maka dia pasti akan mati, karena dia bahkan tidak akan bisa melarikan diri. Pada saat ini, Zhang Ruochen dan singa naga perak berjarak 3 meter, tetapi dengan kecepatan singa naga perak, hanya perlu sedetik untuk berada tepat di depan Zhang Ruochen. Zhang Ruochen memperhatikan setiap gerakan singa naga perak dengan hati-hati. Setelah naga perak singa bersiap untuk menyerang, dia harus menyerang lebih dulu agar memiliki harapan untuk berhasil. Ao, singa naga perak meraung, berubah menjadi blur perak, itu menerkam ke arah Zhang Ruochen. Cakar perak menebas ruang hampa dan memancarkan 4 sinar kekuatan yang tajam. Zhang Ruochen mengambil langkah ke samping dan menghindari serangan itu. Bang, cakar singa naga perak mendarat di pohon setebal tong air dan merobek cabangnya dengan serpihan kulit kayu beterbangan kemana-mana. Cabang tersebut patah di tengah dan roboh. Gajah berderap. Zhang Ruochen menggunakan kesempatan ini untuk menyerang. Dengan seluruh kekuatan di tubuhnya, dia menyerang perut singa naga perak dan menerbangkannya. Singa naga perak sangat marah. Memanjat dari tanah, ia pergi untuk menyerang Zhang Ruochen. Tapi, Zhang Ruochen menyerang lebih dulu, elepan galoping, lainnya. Singa naga perak terbang sekali lagi. Gajah berderap. Gajah berderap. Zhang Ruochen menyerang 12 kali berturut-turut, setiap kali mengirim singa naga perak terbang keluar. Ketika Zhang Ruochen menyerang untuk ke-13 kalinya, naga perak singa akhirnya terluka, dengan darah menetes dari lubang hidungnya. Singa naga perak akhirnya marah. Tubuhnya mulai memancarkan lapisan cahaya perak. Membuka mulutnya, itu memuntahkan seberkas cahaya perak yang terbang menuju jantung Zhang Ruochen seperti pedang. Oh tidak. Zhang Ruochen mendorong dengan kakinya dan melompat lebih dari 10 meter ke udara, mendarat di cabang pohon berusia seribu tahun, dan menghindari serangan singa naga perak. Ledakan. Pedang cahaya perak menghantam tempat Zhang Ruochen berdiri tepat sebelumnya, membuat suara berisik. Di atas tanah meninggalkan kawah dengan diameter 1 meter. Naga di langit, Zhang Ruochen melompat dari dahan pohon. Semua ki asli dari tubuhnya melonjak melalui 36 meridian dan fokus ke tangannya. Dia mengeluarkan raungan seperti naga yang dalam. Bang. Satu tangan menghantam punggung singa naga perak, menciptakan suara tulang patah dan pecah. Naga perak singa meraung dan jatuh dengan keras ke tanah. Tulang punggungnya telah dipatahkan oleh Zhang Ruochen dengan satu serangan. Terluka parah, ia tergeletak di tanah, bahkan tidak bisa berdiri. Zhang Ruochen sangat gembira. Hanya dengan menggunakan kekuatan di tubuhnya, dia bisa melukai naga perak singa. Jika dia menggunakan pedang, dia mungkin bisa membunuh naga perak singa hanya dalam 10 pukulan. Dengan kekuatanku saat ini, bahkan jika aku bukan tandingan prajurit tahap lanjutan alam hitam, setidaknya aku bisa menahan kekuatanku sendiri untuk sementara waktu. Dengan pertempuran melawan singa naga perak ini, Zhang Ruochen dapat dengan jelas merasakan bahwa kontrolnya atas naga dan telapak gajah prajna menjadi lebih kuat. Zhang Ruochen mencabut flash sining swatnya dan dengan satu sapuan, dia menggorok leher singa naga perak. Tidak lama kemudian, singa naga perak benar-benar mati. Setelah itu, Zhang Ruochen membuat sayatan sepanjang kaki ke perut singa naga perak dan menarik sepotong daging seukuran kepalan tangan. Potongan daging ini sangat keras dan berat seperti besi. Itu memancarkan cahaya keperakan dan membawa aroma ringan. Itu seperti dosis spiritual daripada daging. Naga perak singa layak menjadi binatang buas tingkat kedua, karena ia mampu benar-benar menumbuhkan setengah kati dari kekuatan spiritual. Zhang Ruochen memegang kekuatan spiritual perak di tangannya, memperlihatkan secercah senyuman. Kekuatan spiritual adalah harta paling berharga di dalam binatang buas. Jika seorang prajurit mengkonsumsi kekuatan spiritual, itu bisa meningkatkan kekuatan dalam tubuh dan alam kultivasi mereka. Jika orang normal mengkonsumsi kekuatan spiritual, itu bisa memperkuat fisik mereka dan memberikan umur panjang. Setengah kati dari kekuatan spiritual di tangan Zhang Ruochen, jika dibawa untuk dijual di pasar bela diri, setidaknya bisa dijual seharga 3.000 koin perak. Selanjutnya, batu kristal spiritual sering dapat ditemukan di dalam kekuatan spiritual. Bahkan spiritual brown dengan kualitas paling rendah pun berharga 1.000 silver chions. Untuk Zhang Ruochen, bagian dari kekuatan spiritual ini tidak terlalu berguna. Dia berencana untuk membawanya pulang dan memberikannya kepada selir lin untuk dikonsumsi. Selama kekuatan spiritual disimpan dalam wadah giyok, bahkan jika disimpan selama sebulan, kekuatan spiritual tidak akan membusuk atau menurunkan kualitas. Untuk memperbaiki cincin tata ruang, Zhang Ruochen telah membeli sejumlah wadah giyok. Dia mengambil kotak giyok dari penyimpanan internal time and space spinel dan menempatkan kekuatan spiritual di dalamnya. Ada harta karun yang bisa ditemukan di seluruh tubuh singa naga perak. Kulit, bulu, darah, dan tulang semuanya bisa digunakan untuk pengobatan, dan dijual dengan harga yang lumayan. Namun, tujuan utama Zhang Ruochen datang ke King Maun adalah untuk melatih naga dan gajah Prajnapalem, jadi, dia tidak membawa tubuh singa naga perak bersamanya. Tidak lama setelah Zhang Ruochen pergi, sekelompok tentara yang mengenakan baju besi mendatangi tubuh singa naga perak. Jenderal Gekian keluar dari kelompok tentara itu, melihat ke naga perak yang tergeletak di genangan darah, dan berkata, dia benar-benar kuat bahkan dia membunuh seekor naga perak singa. Jika dia memasuki alam hitam, siapa yang tahu seberapa kuat dia nantinya? Biarkan yang mulia, bahkan saya sangat ingin melihat. Para penjaga kerajaan di sampingnya tidak bisa menahan nafas, berpikir itu tidak bisa dipercaya. Belum pernah terdengar sebelumnya, bahwa seorang pendekar yang berada di penyelesaian alam kuning bisa membunuh seekor singa naga perak. Hal yang mustahil ini sekarang sedang menatap wajah mereka. Jenderal Gekian memerintahkan dan berkata, lakukan hal yang sama dengan tubuh binatang buas sebelumnya. Bawa pulang tubuh singa naga perak, serahkan ke Departemen Keuangan Kerajaan, dan ubah menjadi koin perak. Setelah Pangeran ke-9 selesai berlatih, saya secara pribadi akan menyerahkan koin kepadanya. Zhang Ruochen telah mengisolasi dirinya dan berlatih di Maung King selama 10 hari terakhir, untuk melatih teknik telapak tangannya. Dia telah membunuh 2 binatang buas tingkat 2 dan 17 binatang buas tingkat 1 kelas superior. Monster buas kelas 2 dan tingkat pertama di King Maung mungkin semuanya telah dibunuh oleh Zhang Ruochen. Tampaknya binatang buas tingkat rendah di King Maung tahu bahwa bintang pembunuh telah tiba. Begitu mereka melihat Zhang Ruochen, mereka semua lari seketika seolah-olah mereka melihat monster iblis. Mendering. Ada sungai selebar 7 atau 8 meter mengalir turun dari puncak-puncak dan mengeluarkan suara gemuruh air. Dengan melemparkan batu ke sungai, itu menghantam arus air yang deras dan mulai berguling-guling di air. Zhang Ruochen tiba di tepi sungai. Dia melihat aliran air seolah jantungnya juga melonjak. Setelah semua kultivasi baru-baru ini, Zhang Ruochen dapat merasakan dengan jelas bahwa dia telah mencapai ujung dari teknik telapak tangan. Of, dia lari dari tanah dan melompat ke sungai. Dia memanfaatkan tubuhnya yang kuat untuk menahan kekuatan sungai. Ledakan, ki aslinya telah diaktifkan. Dia melepaskan telapak tangan yang kuat. Air di sungai telah berhenti sedikit karena telapak tangannya. Tak lama kemudian, arus berbalik dengan kencang menuju Zhang Ruochen dan mengusirnya. Aliran air yang deras telah merobohkan posisinya dan melemparkannya ke tepi sungai. Setelah memuntahkan air, Zhang Ruochen melompat kembali ke sungai. Dia melawan arus dengan teknik telapak tangan yang berbeda untuk memberi jalan bagi dirinya sendiri. Kali ini, dia melepaskan tiga telapak tangan secara berurutan. Sekali lagi, dia terlempar oleh gelombang air. Zhang Ruochen terus bergerak ke hulu setiap kali dia dirobohkan. Zhang Ruochen tidak menyerah setelah dirobohkan berulang kali. Semakin lama dia berlatih, semakin lama dia bisa tinggal di sungai. Sudah sehari penuh sejak Zhang Ruochen menghadapi air. Dia kelelahan dan seluruh tubuhnya penuh luka. Setelah malam tiba, ia menemukan sepotong kekuatan spiritual dari ular bermata cian, binatang buas tingkat 2. Dia memakan kekuatan spiritual, duduk dan mulai bermeditasi untuk menyerap ki spiritual yang membantu memulihkan kekuatan fisik dan energinya. Keesokan paginya, luka di tubuh Zhang Ruochen sudah sembuh. Tubuhnya penuh dengan ki asli dan vitalitas. Dia kemudian melompat kembali ke sungai dan melanjutkan latihan. Pada hari kelima, terdengar tangisan panjang dari sungai. Naga dan gajah kembali ke bumi. Zhang Ruochen melepaskan kedua telapak tangannya pada saat bersamaan. Kekuatan telapak tangan yang terburu-buru menyerang dengan keras dan mengeluarkan suara seolah-olah naga dan gajah sedang mengaum bersama. Anehnya, air yang dia pukul mulai mengalir mundur. Naga dan gajah kembali ke bumi, teknik telapak tangan ketiga dari naga dan gajah Prajnapalem, berhasil dibudidayakan. Zhang Ruochen telah meledak dengan kekuatan 100 ekor lembu jantan dan mencapai alam tertinggi dari alam kuning. Pada saat ini, kis spiritual di seluruh gunung raja telah diaktifkan dan berkumpul menuju Zhang Ruochen. Itu berubah menjadi berkas cahaya putih dan melesat menuju ruang hampa setinggi ratusan mil. Ada gambar ilusi kuno yang ditampilkan di sekitar berkas cahaya. Beberapa di antaranya berbentuk manusia dan naga, beberapa seperti angin dan kilin. Setiap gambar ilusi itu sakral. Mereka menunjukkan rasa kekuatan seolah-olah mereka adalah manifestasi para dewa. Kami adalah manifestasi dari dewa. Berlutut. Jenderal Gekian dan pasukan pengawal kerajaan semuanya berlutut dan menyembah gambar ilusi para dewa dengan setia dari jauh. Manifestasi dewa seperti itu biasanya terjadi hanya jika berhubungan dengan pengorbanan skala besar. Gambar ilusi dewa telah muncul di gunung king dan melayang di atas kepala pangeran ke-9. Itu benar-benar keajaiban bagi seluruh komando Yun Wu. Memang benar itu akan membangkitkan akor para dewa saat aku mencapai alam tertinggi. Zhang Ruochen memandang gambar ilusi dewa di langit dengan kegembiraan. Akhirnya, dia membuat langkah pertamanya di jalur menjadi seorang pejuang yang kuat. Ledakan. Gambar ilusi dewa telah berubah menjadi sinar cahaya. Mereka mengapung ke gelabela Zhang Ruochen dan dipahat ke kipulnya. Ledakan. Sinar itu meledak dan menunjukkan bau spiritual putih setelah terjun ke kipul Zhang Ruochen. Kipul hampir meledak karena terlalu banyak pancaran cahaya. Darah di tubuhnya terus berguling dan berguling. Dalam hal ini, mari kita menerobos ke alam hitam. Zhang Ruochen pasti tidak akan melepaskan kesempatan bagus seperti itu. Dia duduk di air, dan dengan cepat mengaktifkan 36 meridian di tubuhnya. Dia kemudian menyerap kekuatan dewa dan mulai menerobos alam hitam. Zhang Ruochen telah mencapai alam tertinggi dari alam kuning. Di atas bantuan kekuatan spiritual para dewa, tidak diragukan lagi bahwa dia akan dapat menerobos ke alam hitam tanpa kemunduran. Setelah satu jam, kipul Zhang Ruochen bergetar hebat dan pecah. Ledakan. Kipulnya hancur dan pecah berkeping-keping. Segera setelah itu, pecahan itu direstrukturisasi dengan kecepatan tinggi dan diselesaikan menjadi kipul yang jauh lebih besar. Tidak bukan kipul. Itu harus disebut danau ki. Zhang Ruochen berhasil menerobos alam hitam. Oleh karena itu, kolam ki di gelabelannya berubah menjadi danau ki. Itu telah membesar 100 kali lebih besar daripada saat dia berada di penyelesaian alam kuning. Tanda-tanda dewa dicap di dinding danau kinya dan menunjukkan kilau kemegahan spiritual. Namun, tanda dewa tampak begitu samar dan samar sehingga orang mungkin akan melewatkannya tanpa melihat lebih dekat. Berhati-hatilah, Zhang Ruochen baru saja mencapai alam tertinggi dari alam kuning dan telah menggambar Shot of Gods untuk pertama kalinya. Oleh karena itu, memiliki tanda dewa yang samar dipandang sebagai hal yang normal. Dikatakan bahwa jika Zhang Ruochen dapat mencapai alam tertinggi dari alam hitam, dia akan dapat beresonansi untuk kedua kalinya dari Shot of Gods. Oleh karena itu, itu pasti akan memperdalam tanda dewa di danau kinya. Jumlah prajurit yang telah berkultivasi ke alam tertinggi tersebar setelah zaman kuno. Hanya sejumlah kecil orang suci dan Kaisar Agung dengan bakat luar biasa yang telah selesai mengembangkan alam tertinggi dan mengemakan Shot of Gods ketika mereka masih muda. Namun, Sein dan Kaisar Agung tidak mengungkapkan banyak detail tentang apa yang terjadi di usia muda mereka. Tidak mungkin untuk mencatatnya dalam buku sejarah dan karenanya tidak ada yang tahu detail lainnya. Tidak diragukan lagi luar biasa bagi Zhang Ruochen untuk mengemakan Shot of Gods setelah bertahun-tahun ini. Namun, itu di luar batas kemungkinan untuk mewujudkannya kembali. Bahkan Kaisar dan Sein yang Agung. Alam tertinggi dari alam hitam jauh lebih sulit untuk dikembangkan dibandingkan dengan alam tertinggi dari alam kuning. Meskipun Zhang Ruochen telah mencapai alam tertinggi dari alam kuning, dia tidak cukup percaya diri untuk menerobos alam tertinggi dari alam hitam. Dikelilingi oleh cahaya para dewa, dilindungi oleh para dewa, apakah ini danau roh cahaya suci dalam mitos kuno? Dalam kehidupan terakhir Zhang Ruochen, Kaisar Ming pernah menyebutkan danau roh cahaya suci. Dikatakan bahwa ketika Kaisar Ming masih muda, dia telah beresonansi dengan Shot of Gods dan menerima perlindungan para dewa. Danau Kinya kemudian berubah menjadi danau roh cahaya suci. Setelah danau roh cahaya suci dibudidayakan, danau ki akan menjadi ulet. Bahkan prajurit dari alam bumi tidak akan bisa menembus danau ki Zhang Ruochen. Selain itu, ketika Zhang Ruochen memperoleh kultivasi yang lebih tinggi, keuntungan memiliki danau roh cahaya suci akan lebih jelas. Zhang Ruochen telah menghabiskan sepanjang siang dan malam untuk mencerna kekuatan Shot of Gods. Ki asli di danau ki sepertinya sudah terisi. Dengan kata lain, Zhang Ruochen telah mencapai puncak tahap awal alam hitam. Segera setelah dia bisa menerobos tahap pertengahan alam hitam. Ini tentu saja danau roh cahaya suci. Dibandingkan dengan para pejuang di tahap awal alam hitam, kapasitas danau ki saya 10 kali lebih banyak dan kemurnian ki asli saya jauh lebih baik. Saya kira itu kurang lebih sama dengan prajurit di penyelesaian alam hitam. Kapasitas kipul seorang prajurit biasa akan diperbesar 10 kali dengan menerobos dari penyelesaian alam kuning ke tahap awal alam hitam. Karena Zhang Ruochen telah mengembangkan alam tertinggi yang satu alam lebih tinggi dari prajurit biasa, kapasitas kipulnya telah diperbesar 2 kali. Oleh karena itu, dibandingkan dengan para pejuang di tahap awal alam hitam, kapasitas danau ki-nya 10 kali lebih banyak. Sementara Zhang Ruochen menerobos alam di dalam air, Jenderal Gekian bergegas kembali ke Istana Kerajaan dan ingin melaporkan kabar baik kepada Komandan Pangeran Yunwu. Saya memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan kepada Yang Mulia. Kasim Chao, tolong bantu untuk memberi tahu Pangeran Komando. Gekian tampak mendesak dan berkata. Kasim Chao bersekutu dengan Ratu. Mengetahui Gekian bertanggung jawab untuk melindungi Pangeran ke-9, dia pasti akan mengabaikan Gekian. Yang Mulia sedang beristirahat saat ini. Aku khawatir dia tidak akan bisa melihatmu, Jendralku. Tolong kembali ke posmu dan lindungi Pangeran ke-9. Gekian menatap Kasim Chao dengan marah dan berkata, Chao Siren, sebaiknya kau memberi tahu Yang Mulia sekarang. Jika terjadi sesuatu karena keterlambatan Anda, Anda pasti akan mati. Enuh Chao dikenal sebagai pejuang di Down State of the Black Realm. Meskipun dia tidak cukup kuat untuk melawan Gekian, dia tidak takut menghadapi Gekian. Pada saat yang sama, suara Komandan Pangeran Yun Wu pecah. Dia berkata, siapa yang membuat begitu banyak keributan. Kasim Chao menatap Gekian dengan tajam dan berbisik, mari kita lihat bagaimana Anda puas mengganggu Yang Mulia. Gekian bahkan tidak melihat Kasim Chao tapi menyapa ke arah istana. Dia berkata, Yang Mulia, hamba Anda Gekian memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Suara Komandan Pangeran Yun Wu keluar ke istana dan dia berkata, Gekian, bukankah kamu melindungi Pangeran ke-9? Apa yang lebih penting dari melindungi anak saya? Atau pernahkah Anda menemui pembunuh bayaran lain yang mencoba membunuh Pangeran ke-9? Lebih penting dari semua ini. Gekian berseru dan berkata, Tampaknya Komandan Pangeran Yun Wu telah memperhatikan sesuatu telah terjadi. Dia segera memanggil Gekian. Mendengar apa yang dikatakan Gekian, Kasim Chao mengubah wajahnya. Dia mengikuti Gekian dan memasuki istana. Gekian melirik sedikit ke arah Kasim Chao dan berkata, Yang Mulia, apa yang akan saya laporkan sangat penting. Saya hanya bisa memberitahu Anda, Yang Mulia, bukan orang lain. Pangeran Komando Yun Wu duduk di bagian atas istana memegang sebuah buklet emas. Dia mengerutkan alisnya dan melirik Gekian sekilas, Singkirkan semuanya. Saya butuh privasi dengan jenderal. Kasim Chao tidak mau meninggalkan istana. Namun, dia tidak berani untuk tidak mematuhi perintah Komandan Pangeran Yun Wu dan segera meninggalkan istana. Pangeran Komando Yun Wu bertanya, Gekian, kamu bisa memberitahuku sekarang. Apa yang salah? Gekian berlutut dengan satu kaki dan melaporkan kepada Komandan Pangeran Yun Wu apa yang dia lihat di Gunung Raja tanpa melewatkan rincian apapun. The Shot of Gods Mendengar ini, Komandan Pangeran Yun Wu tidak bisa tetap tenang lagi. Seluruh tubuhnya menggigil dan tiba-tiba berdiri. Gekian menganggup dan berkata, Ya, aku yakin Pangeran ke-9 telah mencapai alam tertinggi seperti yang digambarkan mitos dan dengan demikian beresonansi dengan Shot of Gods. Wajah Pangeran Komando Yun Wu terus berubah. Setelah memperhatikan betapa pentingnya berita itu, dia bertanya, apakah ada orang lain yang mengetahuinya? Gekian menjawab, Selain diriku, sepuluh pengawal kerajaan yang ditempatkan di sana bersamaku juga menyadarinya. Pangeran Perintah Yun Wu berkata, Shot of Gods adalah hal yang luar biasa. Berita ini harus sepenuhnya dirahasiakan. Gekian, apa yang harus kita lakukan terhadap sepuluh orang yang tahu tentang Pangeran ke-9? Dengan kata lain, apa yang dimaksud Pangeran Komando Yun Wu adalah bagaimana menangani Gekian. Gekian dengan jelas memahami bagaimana segala sesuatunya bekerja dan berpikir sejenak. Ada rasa keteguhan di matanya. Dia berkata, Dibunuh. Pangeran Komando Yun Wu menganggup dan berkata, Gekian, aku tahu kamu selalu menjadi jenderal yang setia. Namun, jika berita tentang putraku bocor, semua pembunuh pasti akan membuatnya terbunuh. Mengapa Anda dan sepuluh pengawal kerajaan lainnya tidak menjaga kuil leluhur di Gunung Kaisar dan tidak pernah kembali. Dalam hal ini, anakku, kamu, dan sepuluh penjaga semuanya akan aman. Ya yang mulia, Gekian menjawab. Kemudian, Komandan Pangeran Yun Wu dan Gekian bergegas ke Gunung Raja. Mereka ingin memastikan apakah Pangeran ke-9 benar-benar beresonansi dengan Shot of Guts. Swash. Zhang Ruochen melompat dari air. Kemudian dia berputar di udara dan mendarat di tepi sungai. Ki asli putih dimuntahkan dari pori-porinya, mengeringkan pakaian basahnya dalam sedetik. Setelah mencapai alam hitam, ia mampu mengeluarkan Ki asli karena Ki asli di tubuhnya sangat kuat, atau mengubah Ki asli menjadi pedang Ki dan membunuh orang di udara. Zhang Ruochen mengaktifkan Ki asli di tubuhnya dan memindahkannya ke meridian di tangan kanannya. Kilatan gas putih berkumpul di ujung jari telunjuknya. Dia berlari menuju airan pain sejauh 10 meter. Ledakan, pedang Ki putih telah mematahkan batang pohon pinus besi dan meninggalkan lubang seukuran kepalan tangan. Itu pedang nafas yang cukup biasa dengan kekuatan yang sangat besar. Tidak diragukan lagi itu tidak ada bandingannya antara prajurit di alam hitam dan alam kuning. Jika saya mengolah riak pedang 10 saluran, teknik bela diri dari kelas superior di tahap spiritual dan menggunakan pedang Ki, saya bertanya-tanya seberapa kuat itu akan terjadi. Dalam kehidupan terakhir Zhang Ruochen, dia telah mengembangkan pedang riak dari 10 saluran. Dia telah mengubah 10 jarinya menjadi pedang. Dengan titik acak, dia bisa menampilkan pedang Ki tajam yang bisa membunuh orang sejauh 100 meter. Namun, riak pedang dari 10 saluran sangat sulit untuk dikembangkan. Meskipun Zhang Ruochen telah berhasil mengolahnya di kehidupan sebelumnya, tentu bukan tugas yang mudah untuk mencapai teknik itu lagi. Pada saat ini, dia merasa seperti seseorang datang, jadi dia mengambil semua Ki asli kembali ke tubuhnya. Pangeran Komando Yun Wu berjalan menuju Zhang Ruochen dan menatapnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia mengangguk puas dan bertanya, apakah Anda menerobos ke alam hitam? Zhang Ruochen tidak banyak bicara tetapi mengangguk sedikit. Zhang Ruochen tidak memiliki banyak kasih sayang terhadap Komando Pangeran Yun Wu. Namun, dia bisa merasakan betapa Pangeran Komando Yun Wu peduli padanya dan karenanya dia sangat menghormatinya. Pangeran Komando Yun Wu berkata, serang aku dengan kekuatan terkuatmu. Zhang Ruochen meliriknya sekilas dan berkata, oke. Setelah mencapai tahap awal alam hitam, Zhang Ruochen sangat ingin menguji kemampuannya dan melihat seberapa jauh kemampuannya. Karena dia dengan jelas tahu bahwa Komandan Pangeran Yun Wu akan melakukan apapun untuk melindunginya dan tidak akan pernah menyakitinya, dia aman untuk menunjukkan semua yang dia miliki di depan Komandan Pangeran Yun Wu. Desir, Zhang Ruochen meledakkan kecepatannya ke titik tertinggi yang melebihi 10 meter per detik. Dia melepaskan telapak tangan ke dada Komando Pangeran Yun Wu. Naga dan gajah kembali ke bumi. Telapak tangan yang dia tunjukkan adalah yang terkuat dengan kekuatan raksasa. Tulang dan otot di tubuhnya mengeluarkan suara naga dan gajah yang mengaum bersama. Angin palem yang kuat memaksa pasir mengalir di awan. Meskipun telapak tangan Zhang Ruochen telah terlepas ke Komando Pangeran Yun Wu, dia tidak bergerak sedikit pun atau melawan balik. Ledakan, ketika Zhang Ruochen telah melepaskan telapak tangan di tubuh Komando Pangeran Yun Wu, kekuatan yang kuat meledak dari Komando Pangeran Yun Wu. Zhang Ruochen terlempar jauh. Darah spiritual di tubuhnya terus bergulir dan dia jatuh ke tanah dalam posisi yang canggung. Dia tidak bisa membantu tetapi mundur 10 langkah untuk menghilangkan kekuatan yang kuat. Pangeran Komando Yun Wu menganggup dan berkata, tidak buruk. Kekuatan telapak tangan Anda lebih kuat dari kebanyakan prajurit di tahap lanjutan alam hitam. Itu bahkan lebih kuat daripada beberapa prajurit yang lebih lemah di Down State of the Black Realm. Selain itu, keuntungan terbesarmu bukanlah kekuatanmu, tapi penguasaan kekuatan dan teknik pedangmu yang sama dengan seorang prajurit di alam bumi. Secara keseluruhan, saya kira para pejuang di Down State of the Black Realm tidak akan bisa mengalahkan Anda. Saya rasa Anda memang telah mengembangkan alam tertinggi dari alam kuning. Jika tidak, Anda tidak akan bisa mendapatkan kekuatan seperti itu. Zhang Ruochen berpikir, tidak diragukan lagi bahwa saya mengejutkan Pangeran Komando Yun Wu ketika saya menggemakan Shot of Gods. Pangeran Komando Yun Wu memandang Zhang Ruochen dengan kelembutan di matanya. Dengan bakat Anda, pencapaian Anda di masa depan pasti akan melampaui saya. Tinggal di istana hanya akan menyianyikan bakat Anda dan menghentikan Anda untuk berkembang. Anda memiliki dua pilihan sekarang jika Anda ingin terus meningkatkan kultivasi seni bela diri Anda. Pilihan pertamamu, Yun Tai Susrain. Saya kira Anda pernah mendengarnya sebelumnya. Zhang Ruochen menjawab, Yun Tai Susrain diklasifikasikan sebagai Susrain kelas 4 yang didirikan 720 tahun lalu. Mereka memegang kekuasaan besar dan menikmati status superior tertentu di sembilan prefektur barat. Setiap pangeran, putri, dan anak dari keluarga besar komando semuanya bangga menjadi anggota Yun Tai Susrain. Yun Tai Susrain dikenal sebagai tempat lahir para pejuang yang kuat. Hampir setengah dari prajurit alam surga di sembilan prefektur barat adalah murid dari Yun Tai Susrain. Sembilan prefektur barat mengacu pada sembilan komandan punggung barat. Komando Yun Wu adalah salah satunya. Pangeran Komando Yun Wu menganggup dan berkata, saya pernah menjadi murid Yun Tai Susrain. Wakil Kepala Eksternal Yun Tai Susrain adalah senior keluarga kerajaan di Komando Yun Wu serta paman saya. Jika Anda memutuskan untuk bergabung dengan Yun Tai Susrain, saya akan membuat draft surat untuk paman saya. Saya yakin Anda hanya perlu menunjukkan sepersepuluh dari bakat Anda untuk mencapai Yun Tai Susrain dan menjadi murid eksternal dari Susrain. Zhang Ruochen berpikir sejenak dan bertanya, bagaimana dengan pilihan kedua? Pangeran Komando Yun Wu berkata, pilihan kedua akan relatif sulit. Jika bakat Anda cukup tinggi dan mampu menonjol di antara semua pejuang yang luar biasa, pencapaian Anda akan luar biasa. Pernahkah Anda mendengar tentang Sekolah Pasar Beladiri? Maksudmu Sekolah Pasar Beladiri yang dioperasikan oleh Bank Pasar Beladiri? Zhang Ruochen berkata, bisnis Bank Pasar Beladiri telah mencakup seluruh bidang kunlun. Setiap komando, setiap kota, dan setiap kota terkait dengan Marsial Market Bank sampai batas tertentu. Pasar Beladiri di semua komandan dikendalikan oleh Bank Pasar Beladiri. Ini adalah fakta bahwa Marsial Market Bank memiliki kendali atas 30% dari sistem ekonomi di seluruh bidang kunlun. Bank Pasar Beladiri sebagian besar lebih kuat daripada Yun Tai Susrain. Itu telah mewariskan kekuatan sejak zaman kuno abad pertengahan dan dianggap sebagai kerajaan uang. Belum lagi Susrain kelas 4, bahkan Susrain kelas 1 pun tidak berani menghadapi Marsial Market Bank. Dengan kemakmuran yang begitu besar, Marsial Market Bank pasti membutuhkan kekuatan yang sangat kuat untuk perlindungan. Oleh karena itu, Bank Pasar Beladiri telah mendirikan Kolosem Pasar Beladiri dan Sekolah Pasar Beladiri. Sekolah Pasar Beladiri bertujuan untuk menumbuhkan lebih banyak dan lebih banyak bakat untuk Bank Pasar Beladiri sehingga bisa menjadi kuat selamanya dan menjadi dominator uang di lapangan kunlun. Semakin luar biasa para siswa di Sekolah Pasar Beladiri, semakin tinggi status mereka dan semakin banyak hak istimewa yang dapat mereka nikmati setelah lulus. Manfaat besar bergabung dengan Sekolah Pasar Beladiri adalah, mereka selalu kaya dan tidak akan pernah kekurangan sumber daya untuk berkultivasi. Bank Pasar Beladiri adalah pendukung paling kuat untuk sekolah. Tidak diragukan lagi, sangat sulit untuk masuk ke Sekolah Pasar Beladiri. Itu hanya akan semakin kompetitif setiap tahun sehingga sedikit kesalahan akan membuat para pejuang mati. Zhang Ruochen dengan jelas memahami betapa kuatnya Bank Pasar Beladiri. Pasar Beladiri di Komando Yunwu hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan. Markas Bank Pasar Beladiri lebih besar dari Istana Kerajaan Kekaisaran Pusat Pertama, yang keduanya mengendalikan nasib dunia. Zhang Ruochen bertanya, apakah Bank Pasar Beladiri telah mendirikan sekolah di Komando Yunwu? Pangeran Komando Yunwu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak, bukan di Komando Yunwu tapi di punggung bukit Omen. Mereka telah mendirikan sekolah bintang 1 dan secara khusus mendaftarkan prajurit berbakat dari 36 komandan di perbatasan Omen Ridge termasuk 9 prefektur barat, timur, selatan, dan utara. Zhang Ruochen mengangguk setuju dan berkata, oke, saya akan bergabung dengan Sekolah Pasar Beladiri. Mungkin akan kurang kompetitif bagi Zhang Ruochen untuk bergabung dengan Yun Tai Suzerain, dan lebih mudah baginya untuk berkultivasi. Namun, potensi Yun Tai Suzerain jauh lebih sedikit daripada Sekolah Pasar Beladiri. Sejauh menyangkut Zhang Ruochen, dia khawatir itu tidak akan cukup kompetitif. Dalam hal Komando Pangeran Yunwu, dia puas dengan keputusan Zhang Ruochen. Dia berkata, ketika Anda menjadi senior Bank Pasar Beladiri di masa depan, Komando Yunwu juga akan mendapatkan keuntungan. Ada satu bulan lagi sampai hari pendaftaran Sekolah Pasar Beladiri. Anda harus menjaga pikiran Anda untuk meningkatkan soliditas alam Anda selama periode waktu ini. Jika sudah waktunya, aku akan mengatur para penjaga untuk mengirimmu ke Omenrich. Setelah itu, Pangeran Komando Yunwu dan Zhang Ruochen meninggalkan Gunung Raja. Zhang Ruochen kembali ke Istana Giok, tetapi dia tidak melihat Jendral Gekian. Pengawal kerajaan yang ditempatkan di Istana Giok semuanya diganti. Jendral yang bertanggung jawab itu bertubuh besar dan kecoklatan dengan janggut menutupi wajahnya. Ketika dia melihat Zhang Ruochen, dia membungkuk dan menyapanya dengan suaranya yang tebal seketika. Dia berkata, hambamu Gan Li menyapa Pangeran Kesembilanku. Zhang Ruochen bertanya, di mana Jendral Gekian? Gan Li menjawab, Gekian telah ditugaskan ke kuil leluhur Kaisar Gunung. Mulai sekarang, hambamu akan melindungi Pangeran Kesembilanku. Jangan khawatir, Pangeran Kesembilan. Kultivasi bela diri saya di atas Gekian dan saya cukup kuat untuk mengalahkan tiga Gekian. Dia kemudian menunjukkan Zhang Ruochen lengan kokoh dan tubuh berototnya. Otot-otot di tubuhnya seperti potongan besi. Zhang Ruochen tenggelam dalam pikirannya. Sepertinya Gekian dan penjaga kerajaan lainnya tahu bahwa dia telah beresonansi dengan Shot of Guts dan karenanya mereka semua telah ditugaskan untuk mengawasi di kuil leluhur. Zhang Ruochen melirik Gan Li dan berkata, saya yakin tidak ada pembunuh yang berani mendekati istana Giok di bawah perlindungan Jenderal Gan Li. Mendengarkan pujian Zhang Ruochen, Gan Li tertawa dan melambaikan kapak di tangannya, berkata, saya telah bertarung dengan Yang Mulia di medan perang sepuluh kali. Aku bahkan bisa membunuh binatang buas dengan satu ayunan kapakku. Setiap pembunuh yang berani datang ke istana Giok, saya jamin saya akan mencabik-cabik mereka. Zhang Ruochen mengangguk dan pergi ke istana. Dia ingin pergi ke halaman tempat Li tinggal dan melihat apakah dia telah mengembangkan formula sihir nonuple samsara. Ketika dia berjalan ke halaman, dia melihat Li berdiri diam di tengah halaman. Daun bambu hutan di sampingnya berjatuhan seperti daun hujan. Kecepatan Li melepaskan pedang secepat kilat. Itu menembus daun setiap kali dia memukul. Ada bayangan pedang di mana-mana di halaman dan ada suara pedang bersiul di udara. Tak satupun daun bambu yang jatuh ke tanah utuh. Tepuk. Zhang Ruochen bertepuk tangan sambil berjalan menuju Li dan berkata, Selamat atas peningkatan kultifasi Anda. Saya kira Anda telah mengembangkan langkah pertama dari formula sihir nonuple samsara. Zhang Ruochen tahu bahwa kultifasi Li telah mencapai tahap awal alam hitam. Li menarik kembali pedang itu seketika, membungkusnya dengan sangat akurat. Pemandangan Li juga jatuh pada Zhang Ruochen. Dia bertanya, Bagaimana dengan Anda, dermawan saya? Sudahkah Anda mencapai tahap awal alam hitam? Aku memang berhasil mencapai alam hitam. Zhang Ruochen menganggup dan bertanya, Jadi, apa rencanamu? Li berkata, Teknik yang saya latih disebut ilmu pedang penghancur diri dan formula sihir nonuple samsara. Saya rasa saya ditakdirkan untuk mengambil jalur pembantaian dalam hidup saya. Karena saya telah berkultifasi ke alam hitam, saya ingin menguji diri saya di pasar gelap. Zhang Ruochen berkata, Pasar gelap jelas merupakan jalan tanpa kembalinya para pejuang biasa. Mungkin ini usaha yang bagus untukmu. Kekuatan pasar gelap memang sangat besar, telah menyebar ke seluruh komando. Itu memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi bank pasar bela diri, federasi prasasti, dan sekte setan penyembahan bulan. Apalagi disitulah para bejat dan buronan berkumpul. Yun bergegas ke pangeran ke-9. Dia membungkuk dan berkata, Pangeran ke-9 ku, Lin Chenyu dan Lin Ningshan memiliki pesan untukmu dari pelayan mereka. Mereka bilang waktu satu bulan sudah habis. Mereka ingin mengundang Anda ke bidang seni bela diri keluarga kerajaan dan mengamati pertarungan. Oh, sudah satu bulan. Oke, saya akan menuju ke bidang seni bela diri sekarang. Zhang Ruochen memasang senyum di wajahnya. Dia melirik Lei dan menemukan dia sangat tenang. Zhang Ruochen menganggup dan bertanya, Lei, apakah kamu ingin menonton pertarungan bersama? Lei berkata, Ide bagus, ayo pergi. Ketika Zhang Ruochen, Lei, dan Yun tiba di bidang seni bela diri, semua pangeran dan putri sudah berkumpul di lapangan. Selain Lin Chenyu dan Lin Ningshan dari keluarga Lin, mereka juga membawa empat penjaga ke lapangan. Melihat Lei berjalan ke lapangan bersama Zhang Ruochen, setiap prajurit Lin terkejut, termasuk Lin Ningshan. Bukankah dia budak Ningshan? Dia sangat beruntung karena dia tidak mati. Salah satu dari empat penjaga mencibir. Terus, meskipun dia tidak mati, semua meridiannya telah dihancurkan. Dia cacat sekarang. Penjaga lainnya berkata dengan jijik. Empat penjaga yang berdiri di belakang Lin Ningshan persis empat yang mematahkan lengan dan kaki Lei di luar kolisem pasar bela diri. Mereka semua mengira telah memukulinya sampai mati. Tak heran mengapa mereka relatif kaget saat melihat Lei yang mengikuti di belakang Zhang Ruochen. Salah satu penjaga dengan hidung elang memegang batang besi seberat 100 kg, melangkah di belakang Lin Ningshan dan berkata, Lei, kamu adalah budak Ningshan. Berani-beraninya kau tidak berlutut saat melihat nyonya kita. Lei menatap penjaga itu dengan darah dingin. Penjaga yang baru saja berbicara itu hanya berada di tahap lanjut dari alam kuning. Menatap mata Lei, dia merasa kedinginan. Semua meridiannya telah dihancurkan. Saya tidak perlu takut. Tenang. Penjaga itu mencoba menghibur dirinya sendiri dan melanjutkan, seorang budak yang ingin membuat keributan. Benar-benar budak yang merendahkan martabat. Aku, Lin Zhuosi, harus memberimu pelajaran hari ini. Penjaga itu memegang batang besi dengan kedua tangan dan mengayunkannya ke pinggang Lei. Berbunyi, sebuah pedang menyala. Kepala penjaga telah terkoyak dari tubuh dan darah menyembur setinggi 3 meter dari leher. Tubuh tanpa kepala jatuh ke tanah dengan berat. Tiga penjaga lainnya semuanya membeku di belakang Lin Ningshan. Mereka tidak percaya bahwa Lei berani membunuh Lin Zhuosi. Selain itu, cara dia mengayunkan pedang terlalu cepat sehingga tidak ada yang tahu bagaimana dia membunuh penjaga itu. Bahkan Lin Ningshan dengan kultivasi yang lebih tinggi tidak dapat mengidentifikasi teknik pedang Lei dengan jelas. Belum lagi tiga penjaga di belakangnya. Satu-satunya orang yang membedakan teknik pedang Lei adalah Lin Chenyu. Dia terkeke dan berkata, Lei, kau benar-benar pendekar pedang yang mematikan di Lin. Kultivasi Anda jauh lebih kuat dari sebelumnya dengan teknik pedang yang lebih cepat. Saya kira Anda telah mencapai alam hitam. Lei menjawab, Tuan Lin, saya pernah menjadi budak Lin. Namun, Lei di depan Anda hanyalah Lei. Dia tidak ada hubungannya dengan Lin lagi. Haha, Lei, kamu terlalu naif. Sekali kamu menjadi budak, selamanya budak. Jika Anda berani mengkhianati Tuan Anda, Anda telah melanggar peraturan komando dan akan dikenakan hukuman mati, kata Lin Ningshan. Karena Anda telah menerobos alam hitam, mengapa Anda tidak kembali ke Lin? Anda akan menikmati banyak manfaat di masa depan jika Anda setia kepada kami. Lei tampak tajam dan berkata, Nona Lin, alasan kenapa aku setuju menjadi budakmu adalah karena kau menyelamatkan hidupku. Namun, anugerah Anda telah dihapuskan sejak Anda memutuskan untuk membunuh saya di luar Coliseum of the Martial Market. Lei yang Anda lihat tidak akan menjadi budak siapapun sekarang. Aku akan memastikan kamu tidak bisa hidup jika kamu memaksaku menjadi budakmu. Lin Ningshan sangat kesal dan berkata, Beraninya kamu penjaga. Sepupuku, aku akan membeli budak ini. Zhang Ruochen berjalan menuju Lin Ningshan dan menunjuk ke arah Le. Meskipun Lin Ningshan sombong, dia benar bahwa dianggap sebagai kejahatan serius bagi seorang budak untuk mengkhianati tuannya di Komando Yunwu. Mereka pasti akan mati. Lin Ningshan memandang Zhang Ruochen dan berkata sambil tersenyum, Oh, sepupu saya. Dapatkah saya mengatakan bahwa Anda memohon kepada saya? Zhang Ruochen menjawab, Jika Anda harus memahaminya seperti itu, Anda bisa. Bagus. Karena Anda memohon kepada saya, bagaimana saya tidak bisa menyelamatkan Anda dari wajah sebagai sepupu Anda? Beri aku 1 juta koin perak dan aku akan menjual budak ini padamu. Lin Ningshan mengangkat kepalanya dan terkikik. Seorang budak di tahap awal alam hitam dihargai maksimal 10 ribu koin perak. Tidak ada yang akan menghabiskan 1 juta koin perak untuk membeli budak pada level seperti itu, termasuk Lin Ningshan. Utri Komando ke-9 menambahkan, Lin Ningshan, kamu merampok saudara ke-9 ku. 1 juta koin perak lebih dari cukup untuk membeli 100 budak di tahap awal alam hitam. Lin Ningshan tertawa dan berkata, Jangan berpura-pura menjadi baik jika kamu tidak memiliki cukup koin untuk dibeli. Menjadi orang baik ada harganya. Zhang Ruochen menyelah Lin Ningshan dan berseru, setuju. 1 juta koin perak memang berharga untuk Lee. Saya akan mengirim 1 juta koin perak ke Lin Mansion dalam waktu 1 bulan. Semua orang di lapangan kagum dengan apa yang dikatakan Zhang Ruochen, termasuk Lin Ningshan. Tidak ada yang percaya bahwa dia akan menghabiskan 1 juta koin perak hanya untuk membeli budak yang terdegradasi. Hanya orang bodoh seperti Zhang Ruochen yang akan melakukan bisnis yang merugi. Adik kesembilan saya, Putri Komando kesembilan hendak mengatakan sesuatu tetapi dihentikan oleh Zhang Ruochen. Zhang Ruochen memandang Lin Ningshan. Dia mengulurkan satu tangan dan bertanya, Sepupuku, ku rasa kau bisa memberiku kontrak budak sekarang. Kekayaan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Sepupu saya, Anda memiliki rasa hormat saya. 1 juta koin perak masuk pada waktu yang tepat, itu akan menjadi mahar saya ketika saya menikah dengan pangeran ketujuh. Terima kasih, sepupu tersayang. Senyuman gembira terpampang di wajah Lin Ningshan. Dia mengambil kontrak kulit binatang dan menyerahkannya kepada Zhang Ruochen. Zhang Ruochen menanggapi dengan senyum tipis. Dia mengambil kontrak kulit binatang dan memastikan itu adalah nama Le di atasnya. Kemudian, dia mengaktifkan ki asli di tubuhnya dan mentransfernya ke lima jarinya. Ledakan, kontrak kulit binatang telah dihancurkan oleh ki aslinya dan berubah menjadi potongan kulit seukuran kuku. Orang-orang kembali terkejut. Setelah menghabiskan 1 juta koin perak untuk membeli budak yang terdegradasi dan kemudian dia langsung menghancurkan kontrak. Apakah pangeran ke-9 tidak waras? Le memandang Zhang Ruochen dalam-dalam dan berseru, saya akan membalas Anda 100 kali di masa depan. Fiuh! Seorang penjaga yang berdiri di belakang Lin Ningxian tertawa, 100 kali. Membual bodoh. Itu semuanya 1 miliar koin perak. Bahkan prajurit dari alam surga tidak dapat mengumpulkan kekayaan seperti itu sepanjang hidup mereka. Lin Ningxian secara alami tidak mempercayai Le dan mengira dia bodoh. Putri komando ke-9 menggelengkan kepalanya dan merasa kasihan pada Zhang Ruochen. Le tidak sebanding dengan apa yang telah dilakukan Zhang Ruochen. Selain itu, bahkan keluarga skala besar tidak dapat mengeluarkan 1 juta koin perak sekaligus. Dia menghela nafas dalam hatinya dan karena saudara laki-lakinya yang ke-9 telah membuat keputusan, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain membiarkan Lin Ningxian memanfaatkan Zhang Ruochen. Putri komando ke-9 memegang pedangnya dengan elegan di tengah bidang seni bela diri dan menunjuk ke Lin Ningxian. Dia berkata, Lin Ningxian, berhentilah bangga pada dirimu sendiri. Waktu satu bulan sudah habis. Saya dengan ini menantang Anda untuk bertarung. Lin Ningxian yang baru saja menerima 1 juta koin perak sangat senang karena tidak ada kata-kata yang dapat menjelaskan perasaannya. Selain itu, dia telah sangat meningkatkan tingkat kultifasinya, jadi dia tidak terlalu peduli tentang putri komando ke-9. Putri komando ke-9 memang sangat positif. Aku ingin tahu apakah kamu akan tetap sombong seperti ini atau tidak jika aku mengalahkanmu untuk ketiga kalinya. Lin Ningxian mencibir. Putri komando ke-9 sangat percaya diri dan berkata, jika aku mengalahkanmu, aku tidak akan bersikap lunak padamu. Lin Ningxian yang mengenakan gaun panjang putih berjalan menuju bidang seni bela diri tampak semurni bunga lili. Dia berdiri dengan indah di depan putri komando ke-9. Penglihatannya beralih ke Zhang Ruo Chen dan berkata, sepupu saya, saya ingin mengubah aturan. Jika saya mengalahkan putri komando ke-9, Anda tidak perlu meminta maaf melainkan, bantu saya. Zhang Ruo Chen bertanya, tentang apa? Lin Ningxian mendonga sedikit dan tersenyum, saya belum memikirkannya. Saya akan memberi tahu Anda ketika saya punya ide. Anda tidak perlu khawatir, sepupu saya. Kami adalah keluarga dan aku tidak akan menyakitimu. Zhang Ruo Chen memandang putri komando ke-9. Dia mengangguk dan berkata, oke, saya berjanji. Aku yakin kakak ke-9 ku akan mengalahkanmu, aku percaya padanya. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Zhang Ruo Chen, putri komando ke-9 merasakan lebih banyak tekanan. Dia berpikir dalam hati, saya harus memenangkan pertarungan ini dan menghentikan Lin Ningxian menjadi sombong. Dengan kultivasi saya dan penggunaan Tianhe Scripture, saya seharusnya bisa menang. Putri komando ke-9 pasti mengerti betapa pentingnya pertarungan ini. Dia telah mengambil semua tabungan yang dia miliki untuk membeli semua jenis sumber daya yang dia butuhkan untuk berkultivasi di bulan ini. Oleh karena itu, kultivasinya telah meningkat pesat. Kakak ke-9, aku tidak akan mengecewakanmu. Putri komando ke-9 memandang ke arah Zhang Ruo Chen dengan secercah senyuman di matanya dan pandangan itu menunjukkan rasa misteri. Tampilan ini, apakah dia berhasil mengembangkan level pertama dari Tianhe Scripture? Zhang Ruo Chen sedikit terkejut dengan fakta bahwa Yuksi telah sepenuhnya bersiap untuk pertarungan. Berhenti mengobrol, Putri komando ke-9 ku. Kamu ditakdirkan untuk kalah dalam pertarungan lagi. Lin Ningxian mendengus dingin. Dia mengeluarkan Splendor Sword dan melepaskannya ke arah Putri komando ke-9. Ada cahaya pedang sepanjang setengah meter ditarik masuk serta gema pedang yang menjengkelkan saat dia melepaskan pedang. Penyelesaian alam kuning, Zhang Ruo Chen sedikit mengernyit. Dia bisa mengetahui dunia seni bela diri Lin Ningxian saat dia melepaskan pedangnya. Kultifasi Lin Ningxian telah meningkat pesat hanya dalam sebulan. Jika dia tidak meminum pil apapun, dia tidak akan bisa menerobos dari kondisi akhir ke penyelesaian alam kuning dalam waktu yang singkat. Pangeran ketiga menggelengkan kepalanya dan berkata, Lin Ningxian telah berkultifasi menuju penyempurnaan alam kuning. Kakak ke-9 kita pasti akan kalah. Jika saudara perempuan ke-9 kita kalah, saudara ke-9 kita harus membantu Lin Ningxian. Bagaimana jika Lin Ningxian ingin dia berlutut? Tidak diragukan lagi itu akan menodai reputasi keluarga kerajaan. Pangeran ke-5 berkata dengan kekejaman di matanya. Pangeran ke-3 berkata, saudara ke-9 kita masih terlalu muda dan tidak sabar. Jika membiarkan dia menderita beberapa kemunduran, itu akan membuatnya baik untuk masa depannya sebagai seorang pejuang. 65. Dia telah mencapai penyelesaian alam kuning. Terus, saya juga berhasil. Sudut bibir Putri Komando ke-9 melengkung sedikit. Dia memulai kitab suci Tianhe. Ki asli di tubuhnya menjadi putih dan bahkan menutupi kulitnya dengan lapisan cahaya putih. Blue water sword di tangannya bereaksi dan mengeluarkan seberkas cahaya dengan panjang sekitar 5 kaki. Ledakan, Putri Komando ke-9 melambaikan tangannya, menggambar lingkaran pedang di atas kepalanya. Itu memancarkan seberkas cahaya putih dan pedang nafas berputar-putar menuju Lin Ningxian. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahwa Putri Komando ke-9 telah menerobos menuju penyelesaian alam kuning. Juga, Ki asli Putri Komando ke-9 juga tampak lebih kuat sekarang. Itu sangat tebal dan membawa sedikit rasa dingin. Lin Ningxian merasa Ki asli miliknya mungkin sedikit lebih lemah daripada Putri Komando ke-9. Dia memang berhasil menyelesaikan latihan salah satu bagian dari kitab suci Tianhe. Saya tidak tahu bahwa fisik saudari ke-9 sangat cocok untuk berlatih kitab suci Tianhe, kata Zhang Ruochen. Latihan-latihan tidak selalu lebih kuat lebih baik dan penting bahwa latihan dan fisik pejuang kompatibel. Jelas, fisik Putri Komando ke-9 sangat cocok dengan kitab suci Tianhe. Dan dengan demikian dia dapat, dalam waktu yang sangat singkat, menyelesaikan pelatihan untuk satu bagian dari kitab suci Tianhe. Jika Le berlatih dengan Tianhe scripture, mungkin dia tidak akan meningkat secepat Putri Komando ke-9. Itu bukan untuk mengatakan dia tidak berbakat seperti Putri Komando ke-9, tapi karena fisiknya tidak sesuai dengan Tianhe scripture. Karena Putri Komando ke-9 juga telah mencapai penyelesaian di alam kuning, maka hasil pertandingan ini sekali lagi menegangkan. Lin Ningshan sedikit lebih berprestasi daripada Putri Komando ke-9 dalam teknik pedang. Namun, Putri Komando ke-9 berlatih dengan teknik pedang kelas yang lebih tinggi, sehingga ki asli miliknya lebih murni. Bahkan saat menggunakan teknik pedang kelas bawah, serangannya akan tetap sangat kuat. Mereka dikenal sebagai dua kecantikan kota Yunwu, memiliki kecantikan melebihi orang normal. Setiap teknik pedang dieksekusi dengan anggun dan elegan untuk dilihat. Sepertinya dua peri terlibat dalam tarian pedang. Bentrokan mereka sangat berbahaya, setiap pukulan pedang nafas meninggalkan luka yang dalam di bumi. Jadi bagaimana jika Anda telah mencapai penyelesaian alam kuning? Kamu masih belum bisa menantangku. Pedang penuntun suci, Lin Ningshan mengeksekusi teknik pedang spiritual kelas rendah. Dengan lambayan lengannya, pedang nafas dengan panjang 8 meter terbang keluar dari pedang, menyeret di belakangnya jalur pedang panjang, langsung menuju Putri Komando ke-9. Putri Komando ke-9 tidak melatih teknik pedang tahap spiritual kelas rendah tetapi telah berhasil mempraktikkan teknik pedang tahap manusia kelas unggul, teknik pedang etiril. Etherealness dan silence. Putri Komando ke-9 mencengkeram gagang pedangnya dengan kedua tangan dan menebas ke tanah, menghadapi serangan langsung Lin Ningshan. Ledakan, tangan Putri Komando ke-9 tergores oleh nafas pedang, darah menetes dari pergelangan tangannya. Kekuatan teknik pedang spiritual kelas rendah tidak bisa dibandingkan dengan teknik pedang tahap manusia. Pada akhirnya, Putri Komando ke-9 masih sedikit lebih lemah dari Lin Ningshan. Lin Ningshan tertawa dingin, dan sekali lagi meningkatkan langkahnya, mengejar Putri Komando ke-9, sekali lagi menyerang dengan pedang pemandu suci. Melihat bahwa Putri Komando ke-9 didorong mundur tanpa kemana-mana oleh Lin Ningshan, Zhang Ruochen segera berkata, saudari ke-9, jangan berhadapan langsung dengannya, gunakan strategi gerakan, gunakan ki aslinya. Mendengar kata-kata Zhang Ruochen, Putri Komando ke-9 tiba-tiba mengerti. Segera dia mengeksekusi teknik panggung manusia kelas menengah, menjadi bayangan dan melayang ke samping, menghindari serangan Lin Ningshan. Meskipun teknik pedang tahap spiritual sangat kuat, mereka juga menghonsumsi ki asli dalam jumlah besar. Lin Ningshan baru saja mencapai penyelesaian alam kuning, dan ki aslinya masih sangat kurang. Setelah, paling banyak, 10 pukulan teknik pedang tahap spiritual, ki aslinya akan habis. Lin Chen Yu berdiri di luar lapangan seni bela diri dengan tangan di belakang punggungnya, tersenyum dan berkata, karena Anda dapat menasihati Putri Komando ke-9, maka bolehkah saya menasihati Ningshan? Zhang Ruochen memberi isyarat dengan kedua tangan, tersenyum dan berkata, tolong, silakan. Lin Chen Yu berkata, Ningshan, karena Putri Komandan ke-9 ingin melarikan diri, maka kamu harus mengikuti dan memenangkan pengejaran. Gunakan teknik pedang pembunuh keluarga Lin dan hentikan pelariannya. Lin Ningshan mencamkan kata-kata kakaknya ke dalam hati, dan mengikuti kata-kata Lin Chen Yu, segera melaksanakan teknik pedang pembunuh, mengejar Putri Komando ke-9 dan memaksa Putri Komando ke-9 ke dalam selat berbahaya. Di pakaian Putri Komando ke-9, beberapa luka terbuka. Zhang Ruochen berdiri di ujung lain dari bidang seni bela diri dan berkata, Suster ke-9, gunakan teknik pedang air biru, dan serang markasnya. Putri Komando ke-9 segera bertindak atas kata-kata Zhang Ruochen, melakukan kebalikan air biru. Ujung pedangnya memotong perut Lin Ningshan. Ukulan, di perut Lin Ningshan, jubahnya disayat, menunjukkan sebagian kecil kulit putih pucat. Putri Komando ke-9 hampir mengeluarkan darah. Zhang Ruochen dan Lin Chen Yu jauh lebih berpengetahuan daripada Putri Komando ke-9 dan Lin Ningshan tentang seni bela diri, dan dengan nasihat mereka, pertarungan menjadi lebih berbahaya. Itu tidak bisa lagi dianggap sebagai pertarungan antara Putri Komando ke-9 dan Lin Ningshan, melainkan duel antara Zhang Ruochen dan Lin Chen Yu. Lin Ningshan, gunakan keterampilan pedang suci, langsung menuju wajahnya. Adik ke-9, jangan tatap kepalanya, segera ambil tiga langkah ke kiri lalu berbalik dan serang. Zhang Ruochen dan Lin Chen Yu terus menasihati Putri Komando ke-9 dan Lin Ningshan. Setengah jam berlalu namun masih belum ada pemenang, kedua wanita itu terus mengalami kerusakan yang semakin parah. Zhang Ruochen melihat bahwa Putri Komando ke-9 sudah memiliki lima luka, masing-masing meneteskan darah. Dia tahu bahwa jika pertarungan berlanjut, dia dan Lin Ningshan pasti akan terluka parah. Apakah keduanya harus dikalahkan dan dilukai? Zhang Ruochen menggelengkan kepalanya dan mengambil pedang lei dari tangannya, mencengkeramnya sendiri dan berkata, Adik ke-9, lihat bagaimana aku melakukan gerakan ini, pedang plum pemecah suci. Zhang Ruochen berdiri di luar bidang seni bela diri dan mulai bergerak. Menyerang dengan pedang, tujuh garis pedang nafas terbang keluar dari pedang. Putri Komando ke-9 mengawasi dengan cermat. Dia segera mengikuti instruksi Zhang Ruochen dan menyerang, mengeksekusi sekret breaking plum sword, langsung menuju gelabela Lin Ningshan. Pedang plum pemecah suci adalah salah satu teknik keterampilan pedang suci, bahkan Lin Ningshan belum berhasil mempelajarinya. Melihat Putri Komando ke-9 mengeksekusi pedang plum pemecah suci, Lin Ningshan panik dan segera menghindar ke kanan. Di luar bidang seni bela diri, Zhang Ruochen sepertinya mengharapkan Lin Ningshan menghindar ke kanan dan dengan goyangan lengannya, pedang di tangannya segera turun dan mulai berayun ke kanan. Putri Komando ke-9 melihat Zhang Ruochen mengubah serangannya dan mengikuti untuk melakukan hal yang sama, dan pedang air biru di tangannya berbalik untuk menyerang ke kanan. Desir, ketika pedangnya berhenti, tidak kurang dari satu inci, pedang itu mendarat tepat di leher Lin Ningshan. Wajah Lin Ningshan berubah dan hendak membalas. Jangan bergerak. Putri Komando ke-9 mendorong sedikit lebih keras pada pedangnya. Ujung pedang sedikit mematahkan kulit di leher Lin Ningshan, setetes darah bergulung di sepanjang tepi pedang dan jatuh. Jika Lin Ningshan berani membalas, pedang itu hanya akan menusuk lebih dalam. Pada saat ini, Putri Komando ke-9 sangat gembira. Menggunakan pedang di leher Lin Ningshan, dia menggunakan ujungnya untuk mengangkat dagu Lin Ningshan, tersenyum dan berkata, Sister Ningshan, kamu benar-benar tidak boleh bergerak. Jika secara tidak sengaja, saya mengiris wajah Anda dengan kecantikan yang mengejutkan, itu akan menjadi tragedi. Lin Ningshan takut untuk bergerak. Dia takut Putri Komando ke-9 akan mengiris wajahnya. Mengingat identitas Putri Komando ke-9, jika dia mengiris wajahnya selama duel, paling banyak dia akan dimarahi oleh Pangeran dan Ratu Komando Yunwu, mereka tidak akan benar-benar menghukumnya. Jika bukan karena Zhang Ruochen membantu Anda, Anda tidak akan bisa mengalahkan saya. Lin Ningshan memiliki gigi seputih mutiara karena marah, dan berkata, kita akan bertarung lagi, dengan adil. Aku sudah menang, kenapa aku harus melawanmu lagi? Putri Komando ke-9 dan bertanya dengan menggoda sambil berkedip polos. Pedangnya terus berada di sekitar leher dan wajah Lin Ningshan seolah-olah setiap saat dia bisa menyerang dan merusak wajah Lin Ningshan. Sebelum pertarungan, Lin Ningshan tidak pernah mengira dia akan kalah dari Putri Komando ke-9. Bahkan sekarang, dia tidak akan mengakui bahwa dia tidak sebaik Putri Komando ke-9. Lin Ningshan tidak puas dan berkata, jika Anda ingin bertarung lagi, kami bisa meningkatkan taruhannya. Jika saya kalah lagi dari Anda, saya bersedia menjadi gadis yang melayani Anda, dan melayani Anda selama 10 tahun. Tidak tertarik, Putri Komando ke-9 menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak punya waktu untuk melawanmu lagi. Kamu telah kalah dalam pertarungan ini, segera berlutut dan minta maaf padaku, atau aku akan mengiris wajahmu dan membuatmu jelek. Zhang Ruochen dengan lembut menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan. Pertempuran antar wanita adalah hal yang menakutkan. Namun, dia tidak merasa simpati pada Lin Ningshan. Jika Putri Komando ke-9 kalah dalam pertarungan ini, Lin Ningshan akan menggunakan metode yang lebih ekstrim untuk mempermalukan Zhang Ruochen. Mata Lin Ningshan membawa amarah yang kelam dan dia berkata, saya setuju untuk meminta maaf, tetapi tidak setuju untuk berlutut dan meminta maaf. Saya telah menang, dan saya ingin Anda berlutut. Anda bisa memutuskan, jika kamu tidak berlutut, maka aku akan benar-benar membelah wajahmu. Kata Putri Komando ke-9. Mata Lin Ningshan menatap Lin Chenyu, memintanya untuk membantu. Lin Chenyu berkata, Yang Mulia, seseorang harus memaafkan. Diam, kamu siapa? Anda tidak lebih dari tujuh hamba saudara, apakah Anda memiliki hak untuk berdiri dan berbicara dengan saya? Kata Putri Komando ke-9. Wajah Lin Chenyu menjadi gelap, rasa kematian melintas di matanya, tetapi dia dengan cepat menekannya. Dengan sopan dia membungkuk kepada Putri Komando ke-9 dan berkata, pelayan ini tidak berani. Ningshan, segera berlutut dan minta maaf kepada Putri Komando ke-9. Mata Lin Ningshan dipenuhi dengan niat membunuh, seluruh tubuhnya gemetar. Baginya, berlutut di hadapan Putri Komando ke-9, itu adalah penghinaan terbesar. Putri Komando ke-9 berkedip, tersenyum dan berkata, Saya bukan orang yang tidak masuk akal, jika Anda bersedia membayar 1 juta koin perak, maka saya dapat melepaskan Anda segera, dan Anda tidak perlu berlutut. Sejuta koin perak, di mana saya bisa menemukannya? Kata Lin Ningshan. Mata Putri Komando ke-9 mengarah ke Zhang Ruochen yang berdiri di luar bidang seni bela diri. Artinya jelas, saudara ke-9 berhutang padamu 1 juta koin perak. Jika Anda tidak meminta 1 juta koin perak, maka saya akan melepaskan Anda. Lin Ningshan, tentu saja, memahami arti Putri Komando ke-9, dan juga melihat ke arah Zhang Ruochen. Jika dia bisa mengeluarkan 1 juta koin perak, dia bisa memilih untuk tidak berlutut. Tapi, 1 juta koin perak, untuk seluruh keluarga, itu jumlah yang sangat besar. Lin Ningshan tidak bisa mengembalikannya. Baik, aku akan berlutut. Lin Ningshan tampak seperti dia telah membuat keputusan penting, luar biasa dia berlutut di depan Putri Komando ke-9 dan berkata, Yang mulia, Putri Komando ke-9, saya minta maaf dengan rendah hati. Semuanya salahku sebelumnya, maafkan aku. Putri Komando ke-9 terkejut. Putri Komando ke-9 tidak bermaksud untuk benar-benar mempermalukan Lin Ningshan. Dia hanya ingin memaksa Lin Ningshan mengembalikan 1 juta koin perak. Dia tidak berharap Lin Ningshan berlutut untuk 1 juta koin perak, menerima penghinaan seperti berlutut dan meminta maaf. Jika mereka bertukar tempat, Putri Komando ke-9 pasti tidak akan bisa melakukan itu. Lin Ningshan berdiri. Alih-alih melihat Putri Komando ke-9, dia menoleh ke Zhang Ruochen dan berkata, Ruochen, jangan lupa untuk mengirim 1 juta koin perak ke Lin Mansion dalam sebulan. Setelah itu, Lin Chenyu dan dia meninggalkan Royal Collism dengan tiga penjaga mereka dengan putus asa. Ketika mereka berjalan keluar istana, mata Lin Ningshan dipenuhi air mata penghinaan. Dia berkata dengan dingin, dia harus mati karena menghina saya, begitu juga Zhang Ruochen. Saya tidak ingin melihat mereka lagi. Pandangan Lin Chenyu terasa dingin saat dia berkata, jangan khawatir. Saya telah menawarkan banyak uang untuk kepala Zhang Ruochen di pasar gelap. Dia akan mati jika dia keluar dari istana. Adapun Putri Komando ke-9, akan mudah membunuhnya. Ningshan, yang terpenting bagimu adalah berlatih keras untuk mencapai alam hitam. Ketika saatnya tiba, Anda akan bisa membunuhnya dengan tangan Anda sendiri. Tatapan sedingin es melintas di mata Lin Ningshan. Dia menjawab, Kamu benar. Aku harus membunuhnya sendiri untuk meredakan kebencianku. Lin Chenyu mengeluarkan kotak tembaga merah dari lengan bajunya dan menyerahkannya kepada Lin Ningshan. Ini adalah pil darah gelap kelas 3. Ini akan membantu Anda meningkatkan tingkat keberhasilan Anda sebesar 30% saat Anda menantang alam hitam. Jika kamu bisa, kamu bisa pergi ke Yuntai Susrain bersamaku. Tidak akan sulit bagimu untuk lulus ujian untuk Yuntai Susrain. Lin Ningshan meminum pil darah hitam dengan senang hati. Aku bisa pergi ke Yuntai Susrain selama aku menerobos alam hitam. Itu keren. Kalau begitu aku bisa bertemu Pangeran ke-7. Itu pasti. Lin Chenyu tersenyum dan berkata, Pangeran ke-7 sekarang adalah murid internal dari Susrain dan memiliki status yang tinggi. Jika dia menyukai Anda, Anda akan menerima banyak keuntungan di masa depan. Mendengar kata-katanya, Lin Ningshan langsung mengubah penghinaan menjadi beberapa harapan di hatinya. Pangeran ke-7 adalah bakat hebat di depannya, Zhang Ruochen hanyalah tambahan. Di bidang seni bela diri keluarga kerajaan, Zhang Ruochen berkata, Adik ke-9, kamu telah mempermalukannya dan membuatnya berlutut di depan orang banyak. Dia pasti akan membalas dendam padamu dengan cara ekstrim suatu hari nanti. Putri Komando ke-9 mengambil kembali Blue Water Sword-nya dan berkata, Aku tidak bermaksud mempermalukannya dan aku hanya ingin 1 juta koin perakmu kembali. Selain itu, Haruskah aku takut padanya? Bahkan meminjamkannya keberanian, dia tidak berani menyakiti siapapun dari keluarga kerajaan kami. Saya harap itu masalahnya. Zhang Ruochen mengeluarkan kotak tembaga hitam dan menyerahkannya kepada Putri Komando ke-9. Pil darah hitam dan itu akan meningkatkan tingkat keberhasilan Anda sebesar 30% saat Anda menantang alam hitam. Zhang Ruochen seharusnya memakan pil yang dia beli untuk tantangan alam hitamnya. Tapi saat dia berlatih Ultimaterium di Mount King, dia membawa masuk Chote of Guts. Dengan bantuan kekuatan dewa, dia langsung menerobos alam hitam tanpa pil darah hitam. Dia sekarang menyerahkannya ke Putri Komando ke-9. Dia menerimanya dengan senang hati tanpa ragu-ragu. Para pangeran dan putri lainnya sangat iri. Diketahui bahwa pil tersebut adalah pil kelas 3, senilai 120 ribu koin perak. Mereka yang memakannya bisa menghemat latihan selama satu tahun. Pangeran dan putri biasa tidak mampu membelinya. Setelah meninggalkan bidang seni bela diri keluarga kerajaan, Lei mengucapkan selamat tinggal pada Zhang Ruochen dan pergi ke pasar gelap. Lei, Zhang Ruochen menelpon Lei dan berkata dengan penuh arti, sebulan kemudian, saya akan berangkat ke sekolah pasar bela diri. Tapi, ada sesuatu yang aku khawatirkan. Putri Komando ke-9, Lei menatap Zhang Ruochen. Zhang Ruochen mengangguk. Setelah menderita penghinaan yang begitu besar, Lin Ningshan pasti akan membalas dendam pada adik ke-9 saya. Dia bahkan mungkin membunuhnya. Lei berkata, selama saya di kota Yunwu, saya akan melindunginya dari keluarga Lin. Aku mendengarmu. Zhang Ruochen tertawa. Tanpa kata-kata lagi, Lei keluar dari istana, meninggalkan Zhang Ruochen pemandangan punggungnya yang kesepian, tapi bangga. Zhang Ruochen merasa itu adalah kesepakatan terbaik yang pernah dia buat untuk membeli Lei dari Lin Ningshan dengan 1 juta koin. Namun, 1 juta adalah uang yang banyak. Dia saat ini memiliki 890 ribu koin perak dan masih membutuhkan 110 ribu. Bagaimana dia bisa mendapatkan uangnya? Sepertinya aku hanya bisa bergantung pada cincin spasial. Selama saya memperbaiki cincin spasial, saya harus mendapatkan 110 ribu koin perak dengan mudah. Ki asli saya menjadi lebih kaya sejak saya mencapai alam hitam. Saya juga memiliki kekuatan dewa yang lemah di tubuh saya. Ini semua memungkinkan saya untuk mengukir prasasti tipe strain dan prasasti kondensasi. Kecuali 2 prasasti, Zhang Ruochen juga mengukir 6 prasasti dasar luar angkasa lainnya. Orang harus tahu, kekuatan spiritual Zhang Ruochen sangat kuat. Dia sudah mencapai level 32. Alasan mengapa dia tidak bisa mengukirnya sebelumnya bukanlah karena kekuatan spiritualnya tidak cukup kuat, tetapi ki aslinya tidak cukup tebal. Sekarang kultifasinya telah mencapai alam hitam dan ki aslinya meningkat, dia yakin dia bisa mengukirnya. Berpikir tentang ini, Zhang Ruochen tidak sabar untuk mengukir, jadi dia kembali ke Istana Giok secepat mungkin. Ketika dia tiba di Istana Giok, General Gan Li membungkuk padanya, dengan kapak di tangan. Yang mulia, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Zhang Ruochen. General Gan Li tertawa dan menyerahkan tas kepada Zhang Ruochen. Ada koin perak dan kristal spiritual dari Departemen Keuangan Kekaisaran. Ini ditukar dengan binatang buas yang kamu buru di King Maun. Oh, ketika Zhang Ruochen dengan senang hati menerima tas itu, dia merasa itu agak terlalu berat. Saat dia membuka tas, dia tertawa. Ada 143 kristal spiritual dan 670 koin perak, sebesar 143.670 koin perak. Sebelumnya, Zhang Ruochen telah membunuh 3 monster buas level 2, 30 monster buas level 1 kelas superior, lebih dari 30 monster buas level 1 kelas menengah, dan beberapa monster level 1 kelas inferior. Binatang buas tingkat kedua dihargai lebih dari 20.000 koin perak. Misalnya, Silver Dragon Lion bisa dijual seharga 30.000 atau 40.000 koin perak karena seluruh tubuhnya penuh dengan harta karun. Seekor binatang buas tingkat 1 kelas superior dihargai 5.000 hingga 10.000 koin perak. Seekor binatang buas tingkat 1 kelas menengah dihargai 1.000 koin perak. Setelah setengah bulan di Mount King, saya menghasilkan 143.670 koin perak. Harganya rendah karena ditukar di Departemen Keuangan Kekaisaran. Jika saya menjualnya di pasar bela diri, mereka akan membayar 200.000 koin perak. Tampaknya cukup menguntungkan untuk berburu binatang buas, tetapi pekerjaan itu tidak mudah. Alasan mengapa Zhang Ruochen bisa berburu begitu banyak binatang buas adalah karena King Maun adalah tempat berburu keluarga kerajaan. Binatang buas di sana tidak ganas. Juga tidak ada monster kelas superior dari level kedua dan ketiga. Jika berada di punggung bukit Omen atau sungai Tongming, berburu akan berbahaya bagi prajurit penyelesaian di alam hitam, apalagi prajurit tahap awal di alam hitam. Prajurit di alam bumi atau alam surga bahkan mungkin mati jika mereka berkelana terlalu jauh ke Omen Ridge dan Dead Ridge of Tongming River. Jadi cukup bagi Zhang Ruochen untuk mendapatkan 143.670 koin perak. Setidaknya, dia sekarang punya cukup uang untuk membayar Lin Ningshan. Zhang Ruochen segera memasuki ruang internal time and space spinel setelah kembali ke kamarnya. Dia mengeluarkan pena prasasti dan meletakkan selembar kertas spiritual di tanah. Saya harus berhasil mengukir. Dia menyuntikkan ki asli ke dalam pena dan membuat sketsa jenis strain di atas kertas. Setelah mencapai alam hitam, Zhang Ruochen merasa ukirannya menjadi lebih cair. Hanya butuh 10 tarikan napas untuk menyelesaikan pahatannya. Haha, saya melakukannya. Dia mulai menggambar prasasti kondensasi. Dia mengukir lebih cepat kali ini, hanya menggunakan 8 napas. Zhang Ruochen melanjutkan. Ketika dia berlatih untuk ke 10 kalinya, dia bisa mengukir kedua prasasti dalam 3 tarikan napas. Ini luar biasa. Sekarang saya dapat mengukir 8 prasasti dasar luar angkasa. Setelah saya membawa Shot of Gods pertama, kekuatan spiritual saya meningkat pesat. Saya ingin tahu di level mana saya saat ini. Zhang Ruochen sangat senang dan mulai memperbaiki cincin tata ruang. Terakhir kali, dia berhasil memperbaiki cincin spasial. Tapi saat itu, dia tidak bisa menggambar prasasti tipe strain, membatasi kemampuannya untuk memperluas ruang internal di cincin spasial. Cincin itu hanyalah cincin tata ruang dasar dengan ruang internal terbatas sekitar 1 meter kubik. Itu hanya dapat menyimpan beberapa hal. Sekarang dia telah belajar cara menggambar prasasti tipe strain dan prasasti kondensasi. Bisakah dia memperbaiki cincin spasial dengan ruang internal yang lebih besar? Dengan bersemangat, dia mengeluarkan cincin putih yang diukir dengan pola burung phoenix. Langkah pertama adalah mengukir prasasti luar angkasa di atasnya. Zhang Ruochen menghabiskan 15 menit dengan sukses mengukir 6 prasasti ruang di atas ring. Ada ruang internal 1 meter kubik di dalam ring. Langkah selanjutnya, juga langkah terpenting, adalah mengukir prasasti tipe strain untuk memperluas ruang itu. Zhang Ruochen memegang pena, mengukir dengan hati-hati. Dia menggambar selancar awan yang mengambang dan air yang mengalir. Ledakan. Begitu dia berhasil mengukir, ruang internal langsung meluas. 1 kubik, 2 kubik, 3 kubik. Ruang internal dengan cepat berkembang menjadi 8 meter kubik dan masih terus bertambah. Zhang Ruochen menyuntikkan semua ki asli ke dalam ring. Dia memanfaatkan sepenuhnya kultifasinya untuk memaksimalkan ruang internal cincin. Dengan usahanya yang tak henti-hentinya, ia memperluas ruang internal cincin spasial menjadi 12 meter kubik. Akhirnya, ruangan itu menjadi sebesar rumah kecil. Ha, permukaan cincin itu berkilau dan ruang internal dengan cepat berubah menjadi ruang terpisah. Dengan kultifasi saya saat ini, ruang internal terbesar yang dapat saya buat adalah 12 meter kubik. 12 meter kubik tidak terlalu besar, tapi itu cukup untuk prajurit biasa. Ketika budidayanya meningkat, dia bisa memperbaiki cincin dengan ruang internal yang lebih besar di masa depan. Mengukir prasasti itu baru langkah awal. Langkah selanjutnya adalah menyempurnakan cincin itu. Alasan mengapa Ruochen membeli kompor pemurnian senjata, yang dapat memperbaiki senjata bela diri asli tahap ketujuh dari pavilion Kingsuan, adalah karena ia dapat memperbaiki cincin tata ruang. Di bawah api penyulingan, ruang internal cincin akan stabil, membuat cincin senjata bela diri asli. Dia meletakkan cincin itu di kompor dan menyalakan kristal spiritual alam api di bawahnya. Fiuh! Didorong oleh ki asli Ruochen, kristal mulai terbakar. Zhang Ruochen hanya perlu mengontrol kekuatan api, ketika kristal itu terbakar. Ketika kompor membutuhkan api yang lebih kuat, dia menuangkan ki asli ke dalam kristal, membuat api lebih besar. Dia duduk di dekat kompor dengan menyilangkan kaki dan memanggil lukisan pohon utama suci yang mengapung di danau ki, meletakkannya di depannya. Dia mengulurkan satu tangan di atas lukisan itu dan menyuntikkan ki asli di dalamnya untuk memanggil Blackie. Cahaya gelap menyala dan seekor kucing hitam raksasa muncul di depannya. Blackie memiliki tubuh bulat dengan ekor terangkat. Matanya seperti dua kristal hitam bundar. Blackie bertanya, Anak muda, apakah kamu sudah mempelajari semua delapan prasasti dasar ruang? Zhang Ruochen mengangguk. Iya, tapi saya merasa ada sesuatu yang kurang di atas ring. Blackie berkata, Cincin tata ruang hanyalah harta dasar ruang angkasa. Tapi cincin yang kau perbaiki adalah cincin dasar dari harta karun dasar. Zhang Ruochen bertanya, Apa maksudmu? Blackie menjawab, Cincin yang kamu perbaiki tidak memiliki prasasti verifikasi guru. Begitu Anda kehilangan cincin Anda, siapapun dapat membukanya dan mengambil hartamu darinya. Zhang Ruochen mengangguk. Apalagi, Blackie berkata, Cincin tata ruang yang disempurnakan oleh Biksu Suci Sumi tidak hanya dapat menyimpan harta tetapi juga memiliki kekuatan untuk menyerang dan bertahan. Mata Zhang Ruochen berbinar-binar, Bisakah saya mengukir prasasti serangan dan pertahanan di cincin spasial? Tentu saja. Blackie melanjutkan, Jika Anda memiliki pencapaian tinggi di prasasti, Anda dapat mengukir prasasti anonimitas di cincin Anda. Dengan begitu, orang tidak dapat melihat cincin Anda dan mereka tidak akan menginginkannya. Dia menambahkan, tapi baik prasasti yang memverifikasi guru dan prasasti anonimitas adalah prasasti tingkat menengah. Mereka sangat rumit sehingga Anda hanya dapat mengukirnya setelah kekuatan spiritual Anda mencapai level 30. Bahkan jika Anda mencapai level itu, Anda harus belajar dan berlatih banyak sebelum Anda dapat mengukirnya. Lagi pula, prasasti luar angkasa lebih sulit daripada prasasti lainnya. Zhang Ruochen membalik misteri ruang dan waktu ke halaman 4 tempat 16 jenis prasasti ruang tingkat menengah direkam. Prasasti yang memverifikasi guru dan prasasti anonimitas ada di antara mereka. Selain itu, ada prasasti agresi dan prasasti pertahanan. Prasasti tingkat menengah termuda adalah prasasti verifikasi master. Itu, bagaimanapun, masih jauh lebih sulit daripada prasasti strand type dan prasasti kondensasi. Tidak mudah bagi Zhang Ruochen untuk mengukir prasasti verifikasi guru dengan kultifasinya saat ini. Kekuatan spiritualku telah mencapai tingkat yang dibutuhkan untuk mengukir prasasti tingkat menengah. Jika saya bekerja keras, saya bisa mengukir prasasti yang memverifikasi guru. Zhang Ruochen dengan cermat memeriksa prasasti verifikasi guru dan menyimpannya dalam pikirannya. Kemudian dia berlatih di kertas spiritual. Sekitar satu jam kemudian, kompor pemurnian senjata mengeluarkan suara aneh. Dia melakukannya. Zhang Ruochen tidak sabar mengeluarkan cincin dari kompor. Dia meletakkannya di tangannya dan menatapnya dengan senang. Cincin spasial dengan ruang internal 1 meter kubik bernilai 100 ribu koin perak. Yang ini memiliki 10 kali ruang internal. Berapa nilainya? Zhang Ruochen tidak menjual cincin itu sekaligus, karena dia tidak kekurangan uang. Dia memutuskan untuk menanganinya nanti. Sekarang setelah dia berhasil sekali, dia akan bisa memperbaiki lebih banyak cincin spasial. Ujian masuk sekolah pasar bela diri dalam sebulan. Saya harus mencoba mencapai level yang lebih tinggi. Sangat sulit baginya untuk mencapai tahap pertengahan alam hitam dari tahap awal hanya dalam sebulan. Jika demikian, dia memutuskan untuk mulai mempraktikkan space domain. Zhang Ruochen mengubah misteri ruang dan waktu ke halaman 3. Dia mengabdikan dirinya untuk mempelajari domain luar angkasa. Sedangkan untuk space domain, itu menggunakan soul of space. Menggunakan diri sendiri sebagai pusat, seseorang dapat menciptakan ruang seni bela diri yang terpisah. Zhang Ruochen menarik semua string di domain luar angkasa, karena dialah tuannya. Efektivitas tempurnya akan tiga kali lipat setelah dia berhasil, setidaknya. Zhang Ruochen seharusnya hanya bisa berlatih domain luar angkasa begitu dia mencapai alam surga. Tapi jiwanya adalah seorang prajurit dari alam surga dan dia membuka space cell of spirit, yang berarti dia dapat berlatih domain luar angkasa terlebih dahulu. Waktu berlalu dengan cepat, sebulan di luar waktu dan ruang spinel sama dengan tiga bulan di dalam. Selama tiga bulan, Zhang Ruochen mempraktikkan domain luar angkasa. Dia berhasil pada malam sebelum dia seharusnya meninggalkan istana. Area luar angkasa, Zhang Ruochen duduk dengan menyilangkan kaki di dalam ruangan. Dia memicu Marsial Sol dengan space cell of spirit untuk membuatnya mengapung di belakangnya. Jiwa bela diri menggunakan ki spiritual dari langit dan bumi untuk menyatu menjadi kekuatan luar angkasa. Dengan Zhang Ruochen di tengahnya, ia menciptakan sebuah bola dengan radius 10 meter. Itu adalah domain luar angkasa miliknya. Seolah-olah Zhang Ruochen terbungkus bola putih raksasa. Segala sesuatu di dalam bola berada di bawah kendalinya. Bangkit! Ketika Zhang Ruochen mengangkat lengannya, kaki Dian tembaga merah yang berjarak 3 meter terbang dan melayang dengan lembut di udara. Menamparkan, kaki Dian tiba-tiba jatuh ke tanah. Nyala api padam dan minyak di dalamnya tumpah kemana-mana. Domain luar angkasa kemudian rusak dan menghilang. Domain luar angkasa yang saat ini dapat saya bangun sangat lemah. Saya harus terus berlatih. Saya merasakan jejak kekuatan petir di domain luar angkasa saya. Bukankah Marsial Sol of Thunderbolt ku di kehidupan terakhir lenyap? Zhang Ruochen memegang area luar angkasa lagi untuk mengawasinya dengan hati-hati dan menemukan percikan kecil guntur dan kilat di dalamnya. Saat itu, seekor nyamuk masuk ke wilayah kekuasaannya, terbang ke arahnya. Dia tersenyum. Sebuah ide muncul di benaknya. Menamparkan. Petir dari ruang hampa, seperti pedang putih, menghantam nyamuk menjadi abu. Zhang Ruochen telah menemukan fitur yang luar biasa. Selama dia berada dalam domain tersebut, penglihatan dan pendengarannya ditingkatkan beberapa kali. Dia bisa dengan jelas melihat sisik halus pada sayap nyamuk dan dia bisa mendengar suara angin yang paling halus. Apakah ini keindahan domain luar angkasa? Seperti yang dicatat oleh Misteri Waktu dan Ruang, domain luar angkasa benar-benar luar biasa. Saya baru saja menemukan 10% dari keindahannya. Zhang Ruochen ingin terus berlatih dan menemukan lebih banyak lagi. Namun, dia harus meninggalkan istana untuk pergi ke sekolah pasar bela diri besok. Dia tidak tahu kapan dia akan kembali lagi, jadi dia ingin mengunjungi selir lin sebelum dia pergi. Karena dia menunjukkan hadiah yang kuat untuk seni bela diri, status selir lin di istana terus meningkat. Semakin banyak pelayan dan kasim yang melayaninya, menjadikan istana giok tempat yang lebih hidup. Chen, ku dengar sekolah pasar bela diri terletak di Omen Ridge di mana binatang buas menjadi liar. Itu tempat yang berbahaya. Kamu harus berhati-hati. Selir lin meraih tangannya, tidak ingin dia pergi. Tetapi dia tahu bahwa ketika anak-anak tumbuh, cepat atau lambat, mereka akan meninggalkan pelukan orang tua mereka dan secara mandiri menghadapi tantangan di dunia luar. Zhang Ruochen tertawa. Ibu, kamu terlalu banyak berpikir. Sekolah itu berada di pinggiran Omen Ridge. Itu tidak berbahaya. Selain itu, binatang buas tidak berani menyerang sekolah yang memiliki banyak majikan. Selir lin mengangguk. Aku mendengarmu dan Ning Shan menjadi musuh. Ah, bagaimanapun juga, dia adalah sepupumu. Anda seharusnya mengampuni nyawanya tidak peduli kesalahannya di masa depan. Ekspresi Zhang Ruochen berubah suram. Apakah kepala keluarga lin memintamu untuk memberitahuku ini? Setelah mengkonsumsi kekuatan spiritual, Selir lin menjadi lebih cantik dan awet muda. Dia berkata dengan suara lembut, Chen, kakekmu peduli padamu. Tapi ada banyak hal yang dia terpaksa lakukan yang di luar keinginannya. Zhang Ruochen mengangguk. Ibu, aku berjanji tidak akan pernah menyentuh keluarga lin jika mereka tidak mengganggu ku lagi. Selir lin mengangguk pelan. Dia bangga dengan putranya karena dia benar-benar telah dewasa. Sekolah pasar bela diri akan menjadi dunia yang lebih besar baginya. Jika dia mencapai hal-hal hebat di sekolah, orang-orang yang merusaknya tidak akan ada lagi yang bisa dikritik. Zhang Ruochen kemudian memberi ibunya seribu kristal spiritual, memintanya untuk mengirim mereka ke lin mansion. Seribu kristal spiritual sama dengan satu juta koin perak. Dia melakukannya karena dia tahu selir lin memiliki keterikatan yang dalam dengan keluarga lin. Itu akan memperbaiki hubungan mereka jika dia lah yang mengirimkan uang. Jika keluarga itu masih tidak mengubah sikap mereka, memaksanya menjadi musuh mereka, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ketika Fajar menyingsing keesokan harinya, Zhang Ruochen naik kereta antik Antelokroan di bawah perlindungan penjaga kerajaan. Putri Komando ke-9 berdiri di atas tangga. Tubuhnya ramping dan indah. Kakak ke-9, aku akan berlatih dan mencapai alam hitam segera. Pada saat itu, saya juga akan pergi ke sekolah pasar bela diri. Duduk di atas kuda Antelokroan, Zhang Ruochen tertawa. Adik ke-9, aku akan menunggu kedatanganmu. Zhang Ruochen kemudian meninggalkan istana di bawah perlindungan Jenderal Gan Li dan seratus pengawal kerajaan, memulai perjalanan baru. Di rumah Lin, Lin Ningshan menuju ke rumah Lin Chenyu segera setelah dia menerima pesan itu. Dia berkata dengan cemas, Saudaraku, Zhang Ruochen telah meninggalkan istana menuju sekolah pasar bela diri. Kenapa kamu belum bergerak? Lin Chenyu tersenyum lembut. Tidak perlu terburu-buru. Jika Anda membiarkan dia tiba di sekolah pasar bela diri, tidak ada kesempatan untuk membunuhnya lagi. Lin Ningshan berkata dengan dingin di matanya. Dendamnya terhadap Zhang Ruochen begitu dalam. Lin Chenyu sedang duduk di kursi, telapak tangannya disatukan saat dia berlatih seni jahat. Seluruh tubuhnya mengeluarkan udara dingin yang menggigit. Dia berkata dengan tenang, mata tertutup, Ningshan, meskipun kamu tidak percaya padaku, kamu harus percaya pada Departemen Hades. Jangan khawatir, dia akan mati sebelum dia berhasil mencapai sekolah pasar bela diri. Departemen Hades, itu serikat pembunuh terbesar di Komando Yunwu. Kata di jalan mengatakan itu pernah membunuh prajurit alam surga. Mata Lin Ningshan berbinar, jika mereka menyewa pembunuh dari Departemen Hades, Zhang Ruochen sudah mati. Lin Chenyu tertawa, Departemen Hades bukan hanya serikat pembunuh terbesar di Komando Yunwu tetapi juga yang terbaik di seluruh sembilan prefektur barat. Dalam kasus ini, Departemen Hades mengirim dua pembunuh yang setidaknya telah membunuh satu prajurit di negara bagian Fajar Alam Hitam. Di bawah serangan gabungan mereka, Zhang Ruochen tidak memiliki cara untuk bertahan hidup bahkan jika budidayanya telah mencapai Alam Hitam. Kurasa, kita akan mendapat kabar baik bahwa pangeran ke-9 dibunuh sebelum tengah hari. Ketika waktunya tiba, Ratu pasti akan memberiku hadiah besar. Haha. Ketika Lin Chenyu membuka matanya, pupil matanya berubah menjadi merah darah, memberikan perasaan yang sangat buas. Lin Ningshan menunjukkan sedikit senyuman, dan berkata, karena para pembunuh berasal dari Departemen Hades, itu hal yang pasti. Ada beberapa prajurit lain di kota Yunwu yang akan pergi ke Sekolah Pasar Beladiri untuk ujian masuk tahun ini selain Zhang Ruochen. Jika mereka bisa lulus ujian dan belajar di Sekolah Pasar Beladiri, itu akan menjadi peningkatan yang tiba-tiba dalam hidup mereka, seperti menemukan surga. Mereka akan memiliki akses ke sumber daya latihan yang tak ada habisnya. Hanya memikirkannya saja sudah merupakan kegembiraan yang luar biasa. Para prajurit itu masih sangat muda. Mereka berusia di bawah tiga puluhan, tetapi semua memiliki budidaya alam hitam. Tidak ada yang lemah. Sekarang, mereka semua berkumpul di Coliseum of the Martial Market, menunggu dalam diam. Ada lebih dari tiga puluh prajurit muda di Coliseum of the Martial Market ketika Zhang Ruochen tiba, termasuk prajurit pria dan wanita. Semuanya, lihat, yang mulia Pangeran ke-9 juga ada di sini. Itu memang Pangeran ke-9. Mereka bilang dia baru saja mendapat tempat pertama di Divisi Kuning belum lama ini. Mungkinkah dia telah menerobos ke alam hitam? Karena dia datang ke Coliseum of the Martial Market, dia pasti telah mencapai alam hitam. Ini luar biasa. Kecepatan latihannya sangat cepat. Tidak heran dia adalah jenius seni beladiri. Seorang gadis berusia 20-an dengan pakaian ungu dengan seruling giyok di tangannya menatap Zhang Ruochen, yang baru saja keluar dari gerbongnya. Ada cahaya aneh di matanya. Seorang pria kurus berdiri di seberang gadis ungu itu bertukar pandang dengannya. Mereka membuat anggukan kecil dan mengalihkan perhatian mereka ke arah Zhang Ruochen di dekatnya. Ada sedikit kedengkian di dalamnya. Mereka adalah para pembunuh dari Departemen Hades. Mencapai alam hitam di usia yang begitu muda, mereka bisa dianggap sebagai talenta terbaik. Gadis berbaju ungu itu bernama Zikian. Dia sangat cantik dan terkenal di kota Yunwu. Namun tidak ada yang tahu bahwa dia adalah seorang pembunuh dari Departemen Hades. Pria kurus itu bernama Chen Libing. Dia tampak agak sakit dan tampak baru berusia 25 tahun. Sebelum mencapai alam hitam, ia memiliki 10 kemenangan beruntun di Istana Pertempuran Kuning. Peringkat terbaiknya adalah ke-18 di Papan Kuning. Berkat penampilannya yang luar biasa di Yellow Fighting Palace, dia direkrut oleh Marshall Market Bank untuk menjadi kapten penjaga. Dengan begitu banyak sumber daya di tangan, kultivasinya tumbuh dengan cepat dan mencapai tahap lanjutan alam hitam. Seorang prajurit Papan Kuning yang bisa mencapai alam hitam pasti yang terkuat di antara mereka di alam yang sama. Dia bahkan bisa membunuh orang dari alam yang lebih tinggi. Zikian dan Chen Libing sama-sama dianggap sebagai pembunuh jenius di Departemen Hades. Kali ini, tugas utama mereka adalah berasimilasi ke Sekolah Pasar Beladiri dalam persiapan untuk pembunuhan di masa depan. Bagi mereka, membunuh Pangeran ke-9 hanyalah tugas tambahan. Jika pembunuhan itu berhasil, mereka pasti akan mendapat ganjaran yang besar. Meski begitu, bukanlah tantangan kecil bagi mereka untuk membunuh Pangeran ke-9 tanpa mengungkap identitas asli mereka. Liu Cheng Feng segera menghampiri Zhang Ruochen, menyapa mereka dengan tinju dan salam telapak tangan. Dia tersenyum dan berkata, Yang mulia, saya mohon maaf atas hal-hal yang telah saya lakukan di masa lalu. Agak terpesona oleh kerendahan hati Liu Cheng Feng, Zhang Ruochen menjawab, Saudara Liu, apa yang kamu lakukan? Liu Cheng Feng tertawa, Sejak aku menderita kekalahan dua kali di tanganmu di istana tingkat kuning, aku menderita. Jadi, saya memutuskan untuk membuka lembaran baru. Saya tidak menyangka, dengan wawasan baru ini, kultifasi saya menerobos ke alam hitam tidak lama kemudian. Zhang Ruochen dengan ragu-ragu menatap mata Liu Cheng Feng dan tersenyum. Selamat, Saudara Liu. Jika bukan karena yang mulia menginspirasi saya, saya khawatir saya tidak akan menerobos ke alam hitam secepat ini. Liu Cheng Feng tertawa. Liu Chuan Shen, manajer bank pasar bela diri, berjalan ke koloseum pasar bela diri saat ini, bersama dengan tembakan besar lainnya. Semua mata tertuju pada mereka. Liu Chuan Shen berjalan menuju Zhang Ruochen dan tersenyum. Yang mulia, pangeran komando, dan saya adalah rekan sejak kita masih muda. Ku harap kau bisa memaafkan Cheng Feng dan permusuhan masa lalumu demi aku. Jika Anda berdua lulus ujian dan bergabung dengan sekolah pasar bela diri, Anda harus saling mendukung. Liu Chuan Shen kemudian berbalik ke arah Liu Cheng Feng dan memberinya tatapan tajam. Cheng Feng, kamu terlalu sembrono dan tidak cukup tenang. Saya berharap Anda dapat belajar dari pangeran ke-9 mulai sekarang dan menjadikannya sebagai panutan Anda. Liu Chuan Shen begitu canggih sehingga dia tahu bakat Zhang Ruochen jauh lebih tinggi daripada putranya sendiri. Jika putranya dapat memiliki lebih banyak kontak dengan Zhang Ruochen, itu akan sangat menguntungkannya di masa depan. Liu Cheng Feng membalas, Aku akan belajar dari pangeran ke-9 bahkan jika kamu tidak memberitahuku. Jika Liu Cheng Feng benar-benar membuka lembaran baru, Zhang Ruochen secara alami tidak akan keberatan memaafkan dan melepaskannya. Liu Cheng Feng memang seorang jenius. Dia telah mencapai penyelesaian alam kuning ketika dia berusia 17 tahun. Kemudian, dia menjadi prajurit papan kuning dan menerobos ke alam hitam ketika dia berusia 20 tahun. Hanya ada segelintir jenius seperti dia di seluruh komando Yun Wu. Dengan Liu Chuan Shen berdiri di samping Zhang Ruochen, Zikian dan Chen Li Bing tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Pada siang hari, ada 68 prajurit muda yang mencapai alam hitam berkumpul di istana peperangan. Semua prajurit yang ingin menghadiri sekolah pasar bela diri di seluruh komando Yun Wu ada di sana. Wah, terdengar lolongan elang yang memekatkan telinga dari langit. Lebih dari separuh kota Yun Wu bisa mendengarnya. Elang besar berbulu darah terbang keluar dari awan. Saat ia melebarkan sayapnya, jarak di antara mereka lebih dari 70 meter. Itu tampak seperti bukit merah berdarah, terbang turun dari langit. Elang berbulu darah menunjukkan sikap yang mengesankan, memberikan tekanan besar pada para prajurit di bawah. Beberapa pendekar dengan kultifasi rendah bahkan merasakan kaki mereka melemah dan keringat dingin di sekujur tubuh mereka. Elang berbulu darah adalah binatang buas di kelas superior ketiga. Jika kita hanya mempertimbangkan kehancuran, kekuatannya lebih menakutkan daripada kekuatan seorang pejuang di penyelesaian alam bumi, kata seorang pejuang muda alam hitam dengan suaranya yang bergetar. Prajurit wanita muda lainnya berkata, Saya pernah melihat elang berbulu darah di lingkar luar Omenrich. Dengan hanya seteguk api dari elang, seluruh desa menjadi hangus ke tanah. Semua orang di sana dibakar sampai mati. Mendengar komentar ini, bangsawan muda yang tidak pernah meninggalkan kota Yunwu menjadi pucat karena ketakutan. Namun Zhang Ruochen sangat tenang dan tenang. Dia mendonga ke langit dan melihat seorang pria parubaya berjubah perak berdiri di atas kepala elang berbulu darah. Pria berjubah perak itu berdiri diam dengan pedang kuno di punggungnya. Dia bahkan lebih mengesankan daripada elang berbulu darah. Liu Chuan Shen tersenyum dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Elder Xie, lama tidak bertemu. Pria berjubah perak yang berdiri di atas kepala elang berbulu darah berkata, Tetua Liu, apakah hanya ada puluhan orang dari komando Yunwu yang mengikuti ujian masuk tahun ini? Saya ingat ada 103 prajurit alam hitam dari Yunwu komandiri tahun lalu, tetapi hanya tiga dari mereka yang lulus dan menjadi murid eksternal sekolah. Liu Chuan Shen adalah manajer bank pasar bela diri di komando Yunwu, tetapi di bank pasar bela diri, dia dan pria berjubah perak itu adalah tetua. Liu Chuan Shen tersenyum. Jangan khawatir, penatuas Xie. Akan ada lebih banyak orang yang lulus ujian dibandingkan tahun lalu. Siapa yang tahu jika kita mungkin memiliki beberapa kejutan. Oh, mendengar kata-kata Liu Chuan Shen, Xie Nantian memikirkan sesuatu dan berkata, Mungkinkah ada orang jenius yang luar biasa telah muncul dari Yunwu komandiri? Seorang jenius yang bisa masuk 10 besar dalam ujian. Liu Chuan Shen tersenyum misterius dan berkata, Kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Xie Nantian tahu bahwa Liu Chuan Shen adalah orang yang bijaksana. Pasti ada seorang jenius yang luar biasa dari Yunwu komandiri. Dia pasti harus menemukan jenius dan membawanya sebagai murid sebelumnya. Xie Nantian menatap 68 prajurit alam hitam di bawah. Saat matanya tertuju pada Zikian, dia tersentak. Zikian baru berusia sekitar 22 tahun, tetapi dia telah mencapai Down State of the Black Realm. Dia bisa dianggap jenius bahkan di sekolah luar pasar bela diri. Dia pasti orang yang dimaksud Liu Chuan Shen. Xie Nantian menunjukkan sedikit senyum di matanya. Mengangguk sedikit, dia berkata, Karena kalian semua di sini, datang dan berdiri di punggung elang berbulu darah. Kita akan pergi ke sekolah pasar bela diri sekarang. Ke 68 prajurit itu semuanya mendemonstrasikan seni bela diri mereka untuk melompat ke belakang elang berbulu darah, mencari tempat untuk duduk. Zhang Ruo Chen duduk di samping Liu Cheng Feng. Tiba-tiba, dia mencium aroma yang samar. Zhang Ruo Chen berbalik ke arah kirinya dan melihat seorang gadis ungu duduk di sebelahnya. Dia sangat cantik dan memiliki bentuk yang sangat cantik. Payudaranya gagah dan bulat, terlihat seperti akan meledak dari gaun ungunya. Zhang Ruo Chen hanya menatapnya, dan dia menarik kembali pandangannya. Wah, elang berbulu darah membubung ke langit ketika semua prajurit duduk di punggungnya. Dalam waktu singkat, itu keluar dari kota Yunwu, menuju ke Omen Ridge. Blue Deep Eagle tidak hanya berukuran raksasa, tetapi juga sangat cepat. Dikatakan bahwa seseorang dapat menempuh 9.000 km per hari, sehingga banyak prajurit alam surga menginginkan elang bulu darah sebagai tunggangan mereka. Dalam satu jam, itu sudah terbang keluar dari kota Yunwu dan memasuki alam liar yang tak terbatas. Duduk di punggung blood feathered eagle, Liu Cheng Feng mengedipkan mata ke Zhang Ruo Chen seolah ingin mengatakan sesuatu. Zhang Ruo Chen sedikit bingung dan bertanya, Saudara Liu, apa maksudmu? Liu Cheng Feng menatap wanita dengan gaun ungu yang duduk di sebelah Zhang Ruo Chen, dan kemudian dia berkata dengan suara rendah, Pangeran ke-9, apakah kamu bahkan tidak mengenalnya? Zhang Ruo Chen menatap gadis itu dengan cepat dan menggelengkan kepalanya. Tidak, saya tidak. Liu Cheng Feng tampan, bagaimanapun, dia tampak sesat ketika dia tertawa. Dia menyeringai dan berkata, Namanya Zikian. Dia sangat terkenal di kota Yunwu. Tidak hanya kecantikan tetapi juga bakatnya untuk berlatih seni bela diri. Dikatakan bahwa dia telah mencapai Down State of the Black Realm dan dia mungkin akan menjadi seorang warrior dari Earth Realm di masa depan. Dia menambahkan, ada banyak sekali putra pejabat pemerintah dan keluarga besar yang ingin menikahinya di kota Yunwu. Namun, tidak ada yang berhasil memenangkan hatinya. Rumor mengatakan bahwa Pangeran ke-3, Saudara laki-laki Anda, juga telah mengikutinya tetapi dia menolaknya. Haha, aku tidak percaya kita pergi ke sekolah pasar bela diri untuk ikut serta dalam ujian bersama. Kita mungkin bisa menjadi teman sekelas, siapa tahu. Nah, Pangeran ke-9 saya, jika Anda tidak tertarik padanya, saya akan mengejarnya. Meskipun Liu Cheng Feng berbicara serendah mungkin, menjadi seorang pejuang muda di Down State of the Black Realm serta duduk di sebelah Zhang Ruochen, Zikian mendengar setiap kata yang diucapkan Liu Cheng Feng. Zhang Ruochen merasa malu, namun Liu Cheng Feng bersikap seolah tidak ada yang terjadi. Dia menganggup ke arah Zikian dan memulai percakapan dengan Zikian. Nona Z, saya Liu Cheng Feng, putra manajer Bang Pasar Beladiri. Aku sudah lama mendengar tentangmu dan kamu secantik yang aku harapkan. Memang Zikian sangat cantik, dengan bulu mata yang panjang dan dua mata yang besar seperti kristal. Dia memiliki bibir kemerahan seperti ceri dan tubuh putih seperti giyok putih. Putri Komando ke-9 dan Lin Ningshan adalah dua wanita cantik di kota Yunwu, tetapi mereka berdua sangat muda sehingga mereka hanya bisa dilihat sebagai gadis remaja yang berubah menjadi dewasa. Zikian berbeda, sosoknya sempurna jika dibandingkan dengan Putri Komando ke-9 dan Lin Ningshan. Setiap lekuk tubuhnya sangat indah. Zikian melirik Liu Cheng Feng dan berkata, Anak manajer, ayahmu hanyalah seorang presbiter di Marsial Market Bang apalagi di seluruh Yunwu Komandiri. Liu Cheng Feng tidak merasa canggung lalu melanjutkan, Saya pikir nonazi memiliki bias terhadap saya. Tidak, saya tidak. Aku baru saja mendengar sesuatu yang buruk tentang kepribadianmu, jadi aku tidak ingin berteman denganmu, kata Zikian. Dia berbicara terus terang dan membuat para pejuang muda di sekitar mereka tertawa, yang membuat Liu Cheng Feng merasa seolah-olah dia telah dipadamkan. Berhati-hatilah, jumlah orang yang telah ditolak oleh Zikian tidak terhitung jumlahnya. Beberapa identitas dan bakat mereka kurang lebih sama dengan Liu Cheng Feng. Namun dia berani mengejar Zikian. Dia pantas dipermalukan. Menarik senyumnya, Liu Cheng Feng berkata dengan muram, Beraninya kau mempermalukanku. Saya memiliki banyak petugas di sekolah pasar bela diri, saya akan mengajari Anda di sana. Ahem, Zhang Ruochen berdehem dan berkata, Saudaraku Liu, bukankah kamu sudah memutuskan untuk bersikap baik? Liu Cheng Feng menjawab, Pangeran ke-9, apakah kamu tidak mendengar bagaimana dia menghinaku? Beraninya dia bilang aku bukan orang baik dan dia tidak mau berteman denganku. Tenang, jika Anda ingin membangun reputasi Anda lagi, Anda harus belajar bagaimana mengendalikan amarah Anda dan berhenti bersikap begitu meledak-ledak. Selalu renungkan diri Anda sebelum menilai orang lain. Saya yakin jika Anda berperilaku baik sebelumnya, Nona Zi pasti ingin berteman dengan Anda, kata Zhang Ruochen. Tapi sudahlah, aku tidak ingin bertengkar dengan seorang wanita. Dengarkan peringatanmu, Pangeran ke-9. Liu Cheng Feng menggigit giginya dan membungkuh dengan tangannya pada Zikian sambil berkata, Maaf, Nona Zi. Itu kesalahan saya. Zikian memandang Zhang Ruochen dan mengangguk. Sangat menyenangkan untuk mengikuti instruksi Pangeran ke-9 di masa depan. Itu benar, jawab Liu Cheng Feng. Chen Li Bing, pembunuh lain yang duduk di belakang Zhang Ruochen, tampak tenang dan berkata, Karena Tuan Liu adalah putra manajer bank pasar bela diri, saya rasa Anda pasti yang paling akrab dengan ujian sekolah. Saya ingin tahu apakah Anda dapat memberitahu kami lebih banyak tentang ujian ini. Liu Cheng Feng tertawa dan berkata dengan bangga, Saya pasti tahu lebih banyak tentang sekolah pasar bela diri daripada kalian semua. Sejujurnya, saya pernah ke sekolah pasar bela diri dan berlatih di sana tujuh kali sebelum mencapai alam hitam. Saya mendapatkan banyak hal setiap kali saya berkunjung. Ada 103 prajurit muda dari Komando Yun Wu yang menghadiri ujian sekolah pasar bela diri tahun lalu, 28 dari mereka meninggal dan 37 luka-luka serta lumpuh selama pemeriksaan. Hanya tiga prajurit yang lulus ujian dan menjadi siswa eksternal sekolah pada akhirnya. Mendengar apa yang dikatakan Liu, banyak pejuang muda menarik napas dalam-dalam karena mereka tidak pernah mengharapkan angka kematian setinggi itu. Liu Cheng Feng agak senang melihat reaksi semua orang jadi dia melanjutkan, bagaimanapun, Yun Wu Komanderi hanyalah sebuah Komando Inferior dengan populasi 80 juta. Hanya ada lebih dari 100 orang untuk menghadiri ujian setiap kali. Saya rasa Anda semua pernah mendengar tentang Square Komanderi. Ini adalah komando tingkat menengah dengan populasi 300 juta. Beberapa ratus prajurit menghadiri ujian setiap tahun. Ada 36 prajurit yang telah menjadi siswa eksternal sekolah pasar bela diri tahun lalu. Namun, hanya 36 prajurit yang lulus ujian di Yun Wu Komanderi. Jurang yang sangat besar. Seorang prajurit yang tampak berusia 27 atau 28 tahun terkesiap. Di sembilan prefektur barat, Komando Lapangan adalah satu-satunya komando tingkat menengah yang dilengkapi dengan kekuatan terkuat. Dia lima kali lebih besar dari Yun Wu Komanderi. Sayangnya, para komandan, yang terikat dengan Komando Lapangan, selalu ditindas. Dua tahun lalu, di dekat sungai Mo, ada perang antara kami dan Square Komanderi, yang merencanakan untuk merebut ranjau yang terletak di Omen Ridge di komando kami. Namun, kekuatan militer Komando Lapangan lima kali lipat dari kami dan dia mengirim 400 ribu tentara untuk mengalahkan kami. Sayangnya, tambang itu telah dijarah. Dikatakan bahwa Komando Lapangan telah membunuh 30 ribu tentara kami, merebut tujuh kota dan menangkap jutaan orang dari komando kami dalam pertempuran itu. Orang-orang yang menjadi kupu-kupu malam dan budak itu bekerja ditambang tanpa sinar matahari. Beberapa dari mereka hidup sangat miskin dan bahkan diintimidasi oleh orang-orang dari Square Komanderi. Benar-benar benci. Melihat Zhang Ruochen yang duduk di samping, Liu Cheng Feng berkata, Jika kita tidak melawan dan membiarkan Komando Lapangan mengambil milikku, kita pasti akan lebih tertindas di masa depan. Semua orang menandatangani. Mereka semua tahu bahwa Yunwu Komanderi tidak bisa bersaing dengan Square Komanderi. Bahkan pangeran Komando Yunwu terluka parah dan hampir mati dalam perang dua tahun lalu. Berdasarkan jumlah penduduk, wilayah, dan jumlah prajurit yang kuat, Komandan dapat dibagi menjadi tiga tingkatan, mulai dari Komandan Inferior, Komandan Tingkat Menengah hingga Komandan Kelas Superior. Secara umum, Komando yang lebih rendah memiliki populasi kurang dari 100 juta. Komandan Tingkat Menengah memiliki populasi antara 100 juta dan 500 juta. Hampir semua Komandan Kelas Superior memiliki populasi lebih dari 500 juta. Selain jumlah penduduk dan luas wilayah, jumlah prajurit juga harus dipertimbangkan. Semakin banyak prajurit seni bela diri yang dimiliki Komando, semakin kuat itu. Misalnya, seorang Komando juga dapat dianggap sebagai Komando Tingkat Menengah dengan populasi puluhan juta, hanya jika dia memiliki sejumlah besar prajurit dari alam bumi dan alam surga. Liu Cheng Feng berkata, dikatakan bahwa pangeran Huo Xing akan memimpin lebih dari 600 prajurit dari Komando Lapangan untuk menghadiri ujian sekolah pasar bela diri tahun ini. Square Komanderi telah berhasil melahap Yun Wu Komanderi, kurasa mereka akan sekali lagi menekan prajurit kita selama ujian. Mereka mengatakan alasan mengapa begitu banyak prajurit muda kita mati dalam ujian tahun lalu adalah karena target siswa Komando Lapangan. Seorang prajurit muda berkata, tidak heran hanya tiga prajurit kita yang lulus ujian. Square Komanderi sengaja menekan kami. Dikatakan bahwa pangeran Huo Xing dari Square Komanderi adalah seorang jenius seni bela diri yang telah mencapai alam hitam pada usia 17 tahun. Dia pada saat yang sama adalah seorang penjinak yang telah menangkap banyak monster yang kuat. Sementara beberapa prajurit mendiskusikan pangeran Huo Xing, beberapa khawatir tentang ujian sekolah pasar bela diri tahun ini. Bagaimanapun, jumlah peserta ujian dari Komando Lapangan adalah 10 kali lipat daripada Komando Yun Wu. Jika mereka sengaja menekan Komando Yun Wu, lebih banyak prajurit Komando Yun Wu yang akan mati. Pada saat ini, Zikian yang duduk di sebelah Zhang Ruo Chen mengambil jarum tipis dari rambutnya dan menyimpannya di antara kedua jarinya tanpa bekas. Tubuhnya mendekati Zhang Ruo Chen. Semuanya ada 68 prajurit yang menunggangi punggung elang bulu darah. Tidak ada yang akan memperhatikan bahwa jika Zhang Ruo Chen meninggal karena racun dari jarum lebah beracun. Tidak ada yang tahu siapa yang meracuninya. Dia akan menusuk jarum ke Zhang Ruo Chen. 70.